Selanjutnya Saudara Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brikjen Juhandani Raharjo mengaku hingga kini belum menerima laporan terkait dengan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki. Brikjen Juhandani bilang laporan terkait Ibtu Rudiana masih berada di bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT dan belum diteruskan ke Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Sementara itu terkait dengan pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Divisi Propam, Dirti Pidum, enggan menjawab dan meminta untuk ditanyakan langsung ke pihak Propam. Sebelumnya Saudara pada Rabu kemarin, tim kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan ayah Eki Ibtu Rudiana ke Baris Krim Polri atas dugaan kasus penganiayaan dan keterangan palsu yang dilakukan kepada narapidana kasus Vina pada 8 tahun silam. Itu adalah ke Baris Krim ke SPKT, ke Biro Operasi. Sampai saat ini laporan itu diteruskan kemana kami belum tahu. Di Vidum belum menerima. Tapi perkembangannya gimana sih Pak? Kan informasinya sebelumnya Pak Rudiana sempat ditirik soal perupang. Tanya perupang. Pak, harus pilihkan untuk Dirik Rimung Pola Jabar sendiri kan ada dugaan salah tangkap. Ini bakal dipanggil nggak Pak? Belum, kemarin sudah disampaikan oleh Kabar Ries Krim oleh Pak Kapolri ya. Oke, makasih. Sebelumnya usai mendampingi keluarga terpidana kasus Vina melaporkan itu Rudiana ke Baris Krim Polri. Matan Bupati Purwokarta Deddy Mulyadi meminta polisi membuka rekaman CCTV saat pembunuhan Vina terjadi. Dengan membuka rekaman CCTV, Deddy bilang itu akan membuktikan jika para terpidana tidak terlibat. Ya, juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di play over. Saudara tim kuasa hukum terpidana kasus Vina laporkan Ibtu Rudiana ke Baris Krim Polri. Rudiana dilaporkan terkait dugaan kesaksian palsu dan dugaan penganiayaan pada para terpidana. Kuasa hukum terpidana Jutek Bongso menegaskan jika tim kuasa hukum peradi mewakili salah satu terpidana kasus Vina Hadi Saputra. Rudiana dilaporkan atas dugaan penganiayaan pada enam terpidana kasus pembunuhan Vina sekaligus dugaan kesaksian palsu. Kami inilah satu-satunya jalan bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa, supaya peristiwa itu menjadi terang-beneran kita adu bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan. Kita lihat saja nanti bahwa kami kan hanya ingin menegakkan keadilan. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjan Juhandani Raharjo mengaku hingga kini belum menerima laporan terkait Ibturudiana. Sebelumnya tim kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Ekim melaporkan ke Polsek Kapetakan Kabupaten Cirebon yang juga ya Eki Ibturudiana ke Baris Krim Polri Rabu 17 Juli kemarin. Laporkan itu adalah ke Baris Krim ke SPKT, ke Biro Operasi. Sampai saat ini laporan itu diteruskan kemana kami belum tahu. Di Pidu belum menerima. Tapi perkembangannya gimana sih Pak? Informasinya sebelumnya Pak Rudiana sempat diberi soal terkait kami. Tanya berupa. Tapi, Pak terus pengetahuan. Sudara pasca PG bebas, keberadaan Ibturudiana menjadi teka-teki. Hingga kemarin Ibturudiana dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki atas dugaan penganiaan dan keterangan palsu. Hari ini, jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon kembali mencoba menemui Rudiana untuk mengonfirmasi sejumlah informasi untuk kesekian kalinya. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Sudara, Kapolri Jenderalis Jauh Desigit telah memerintahkan di Propan Mampus Polri di Rwasum untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus Vina dan juga Eki yang belum juga kunjung tuntas sampai saat ini. Kapolri berjanji akan melakukan penanganan kasus ini secara transparan dan akan memberikan informasi lebih lanjut. Hari ini, kami akan melakukan penelusuran kali kesekiannya untuk berusaha menemui Ibturudiana di polsek apetakan tempat di mana Ibturudiana bertugas. Dari kemarinan coba untuk mencari, apa namanya, Parudiana tuh. Pegel, Pak. Pegel kenal. Pegel kenal, Pak. Tanyain terus ya? Iya. Jawabnya jembal. Iya. Oke deh. Yaudah, Pak. Kita izin ambil gambar aja biasa. Dua, Pak. Iya? Iya. Biasa, ambil gambar. Makasih, Pak. Tapi, Pak, udah sejak lama ya, Pak, kesini tuh ya? Apanya? Udah nggak berangkat tuh? Dines tiap hari juga ada. Oh, Dines. Dines, di sini aja. Pores, di sini, pores. Bolak-balik pores ke sini. Iya, Bapak, orang Dines yang kok nanyainya kayak gitu. Iya, nggak, masalah barang. Orang Dines di sini pasti pores, bolsek pores. Dinesnya bukan dikorangin. Iya, iya, Pak. Saya juga nggak nanya dikorangin. Maksudnya barangkali lamanya di sini, gitu. Berapa jam biasa di sini. Lagi itu. Karena pasang ada di Linar. Kan kelihatan, Pak. Makanya saya nanya kemarin-kemarin tuh. Bukan besok-besok. Kemarin-kemarin di rata-rata gitu. Biasanya cuma datang, masuk pengarahan. Pores. Kemana gitu. Tiap kali juga. Oke, oke. Siapa, siapa. Ijin, Pak, di luar aja ya, Pak. Kami telah masuk ke Polsek Kapatakan untuk mencari keberanian Ibtur Rudiana, namun tak membuahkan hasil. Pertugas yang sedang piket mengatakan kepada kami, Ibtur Rudiana kadang bertugas di Polres Cirebon Kota ataupun di Polsek Kapatakan. Saat ini, kami belum juga dapat melihat aktivitas pemeriksaan yang dilakukan Bares Krim Abus Polri, Irwasum, Divisi Propa Abus Polri, yang telah diterjunkan oleh Kapolri untuk memeriksa ulang dan membuat kasus ini secara terang-benerang. Kompol Nas memastikan akan mengawal pelaporan ayah Iki Ibtur Rudiana ke Bares Krim Polri oleh terpidana kasus Vina. Kompol Nas meminta kuasa hukum terpidana memberikan bukti kuat terkait dugaan penganiayaan dalam penyelidikan kasus Vina. Ayah mendiang Iki Cirebon Ibtur Rudiana diduga telah melakukan kekerasan pada ketujuh terpidana kasus pengumuman Vina dan Iki. Plastik Sem code Disini siapa menjadi penting, buktinya apa juga. Pertidana penganiayaan tertunan bicara tentang visum, kemudian mungkin ada foto, dan sebagainya. Kami akan haf-hafal terus kasus ini. Institusi terkait sudah disurati. Kita sudah memohon pelindungan, memohon pengawasan. Lagi menjelang PK Sakatata Sidang, apakah betul tim kuasa hukum Sakatata itu meminta Komisi Judisial, Mahkamah Agung, dan sebagainya untuk mengawasi jalannya PKI itu? Ya tentu saja, karena sekarang atensi dari masyarakat luar biasa, tetapi kita juga harus menyentuh institusi-institusi terkait. Melalui tim pengacara yang ada di Jakarta, semua institusi terkait itu sudah disurati. Kita sudah memohon pelindungan, memohon pengawasan diantaranya kepada ini. Yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kepada Kapolri, surat yang serupa memohon perlindungan dan pemawan-pawan juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi. Kemudian, Kejaksaan Agung maksudnya, kemudian kepada Mahkamah Konstitusi. Karena sebetulnya dari 2016, dulu saya bersidang juga pernah memohon bantuan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga kepada Komisi Judisial. Apa harapan dari upaya itu? Upaya itu, kita betul-betul menginginkan sidang yang setransparan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu terungkap dengan sebenarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi seperti peristiwa di 2016-2017 yang betul-betul tidak terpantau. Jangankan oleh keluarga korban, jangankan oleh masyarakat. Kita sendiri memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan seluruhnya, mencari tahu seluruhnya, membuka tabir seluruhnya. Karena memang dibatasi oleh hal-hal yang saya tidak paham seperti apa, kenapa saya dulu menyebut rekayasa. Mudah-mudahan tidak ada lagi rekayasa di persidangan kali ini. Mudah-mudahan semua berjalan secara profesional, secara proporsional, melihat dengan dan meneliti bukti-bukti yang kami sajikan, memeriksa dan meneliti saksi-saksi yang hadir di persidangan. Terima kasih. Jelang sidang peninjauan kembali pada Rabu pekan depan, kuasa hukum Saka Tatal menyiapkan amunisi. Mulai dari bukti baru hingga menghadirkan saksi ahli. Di antaranya, mantan Wakapoli Ugroseno dan mantan kabar reskrim Susno Duwaji untuk mengungkap bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan kasus Vina. Bukan hanya Saka Tatal yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi tujuh terpidana lainnya yang diancam ukuran seumur hidup juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tertuang dalam tuntutan ataupun tuntutan. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada pekan depan, pihak kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan sejumlah bukti atau novum baru, serta akan menghadirkan sejumlah pakar sebagai saksi ahli pada sidang 24 Juli mendatang. Di antaranya adalah pesikolog forensik Reza Indragiri, mantan Wakapoli Ugroseno, dan mantan kabar reskrim Susno Duwaji. Tak hanya bertekad membawa keadilan bagi Saka Tatal, kuasa hukum pun memberikan 200 dokumen berisi bukti dan berbagai keterangan fakta persidangan sepanjang tahun 2016 kepada Oto Hasibuan yang menjadi ketua kuasa hukum tujuh terpidana kasus final. Bukan hanya novum yang empat yang luar biasa, juga saya menyerahkan seluruh dokumen yang saya miliki. Kayaknya ada sekitar 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Oto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya berdokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa dikaji ternyata pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di 2016-2017 yang dituduhkan kepada tujuh terpidana sekarang dengan Saka Tatal, itu tidak pernah terjadi. Titin meyakini dokumen berisi foto catatan fakta persidangan serta keterangan terkait kasus pembunuhan Vinda dan Eki bisa membantu upaya hukum PK tujuh terpidana. Bukti baru yang disiapkan kuasa hukum, dia kini bisa mengungkap bahwa Saka Tatal dan terpidana kasus Vinda bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang disangkakan polisi dan diputus dalam persidangan 8 tahun silam. Tim Liputan Kompas TV Sudah ada Muhammad Syahri Romdon, jurnalis Kompas TV di Cirebon yang akan melaporkan perkembangan terkini penanganan kasus pembunuhan Vinda. Syahri Ibtu Rudiana kemarin resmi dilaporkan ke Bares Krim Polri. Namun di mana keberadaannya saat ini Ibtu Rudiana ada di mana Syahri? Bisa Anda informasikan kepada kami? Ya baik, bersih selamat siang. Dan juga saudara upaya setelah kami mendengar bahwa keluarga dari terpidana bersama kuasa hukumnya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bares Krim Mabes Polri dengan dua dugaan pertama adanya tindak kekerasan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap Syahri Tersidana dan juga adanya keterangan kesaksian palsu yang diberikan Ibtu Rudiana pada tahun 2016 lalu kami langsung berusaha mencari dan untuk mengkonfirmasi secara langsung dari pihak Ibtu Rudiana. Kami berusaha mendatangi Polsek Kapetakan tempat di mana Ibtu Rudiana bertugas namun kami tidak mendapatkan hasil. Artinya kami tidak menemui Ibtu Rudiana di lokasi tempat ia bertugas. Dan berdasarkan dari jawaban beberapa petugas yang kami temui bahwa memang Ibtu Rudiana beberapa hari terakhir terutama pas KPG Setiawan dibebaskan tidak terlihat di kantor Polsek Kapetakan. Kami juga berusaha untuk menghubungi Ibtu Rudiana melalui nomor pribadi Ibtu Rudiana namun tak juga membuahkan hasil. Lebih lanjut kami juga berusaha untuk menghubungi Kapores Cirebon Kota KPB Rano Hadianto pada beberapa hari setelah 1 Juli perayaan Bayangkara pada saat Ibtu Rudiana hadir pada Lomba Bulu Tangkis, Hakpot, Bayangkara namun Kapores Cirebon Kota juga tidak memberikan statement apapun tidak memberikan respon apapun kepada kami. Terima kasih. Syahri terkait persiapan untuk sidang PK Sakatatal bagaimana persiapannya dan apakah persidangan akan digelar terbuka atau tertutup Syahri? Kami sudah menemui tim kuasa hukum Sakatatal sejak kemarin dan hari ini masih terus berusaha memberikan atau menyiapkan beberapa persiapan untuk menghadapi sidang PK pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Pertama mereka menyiapkan 4 nofum, kemudian ada saksi, kemudian juga ahli yang akan dihadirkan dari pihak termon atau pengaju PK yakni 4 orang yang disebutkan. Pertama adalah Reza Indragiri, Digital Forensik, kemudian ada mantan Kabar Reskrim Susno Dua Aji, kemudian juga ada mantan Wakapolri, maksud kami Ugrosino, dan juga ada dosen hukum Trisaksi Azmi. Kemudian juga tidak hanya itu, tim Sakatatal juga mengirimkan surat ke beberapa instansi tinggi, Kapolri, kemudian juga Mahkamah Agung, Kejagung, dan lain sebagainya untuk meminta pengawasan secara langsung selama persidangan. Berikut petikan wawancara kami bersama Titin Priyalianti di kantor kuasa hukumnya pagi tadi. Ya tentu saja, karena sekarang atensi dari masyarakat luar biasa, tetapi kita juga harus menyentuh institusi-institusi terkait. Melalui tim pengacara yang ada di Jakarta, semua institusi terkait itu sudah disurati. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan diantaranya kepada ini, yang pertama kepada Kepolisian Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kepada Kapolri. Surat yang serupa memohon perlindungan dan pemahantauan juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi. Kemudian, Kejaksaan Agung maksudnya, kemudian kepada Mahkamah Konstitusi. Kita betul-betul menginginkan sidang yang setransparan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu terungkap dengan sebenarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi seperti peristiwa di 2016-2017 yang betul-betul tidak terpantau. Ya, secara garis besar, Titin meminta dua hal atau berharap dua hal dari upaya pengiriman surat tersebut kepada empat instansi negara tersebut. Pertama adalah perlindungan hukum kepada Saka Tatal yang akan menjalani sidang PK selama beberapa pertemuan atau beberapa persidangan. Dan yang kedua adalah pengawasan akan berlangsungnya sidang PK ini. Titin menyampaikan dan memohon agar persidangan PK kali ini tidak berlangsung seperti tahun 2016 lalu. Di mana pada saat itu Titin merasakan ada kejanggalan-kejanggalan dan upaya penutupan atau menutup-nutupi beberapa kesaksian-kesaksian dan juga putusan dari hakim yang menurut Titin itu sangat tidak sesuai dengan apa yang dihadapkan di permukaan persidangan. Termasuk kesaksian Saka Tatal pada malam kejadian 27 Agustus 2016 lalu. Sekarang Titin sangat berharap pada pengajuan PK sidang pada Rabu 24 Juli 2024 nanti itu akan dibuka secara transparan tanpa ditutup-tutupi dan tentu penuh perhatian dan pengawasan dari instansi negara lebih tinggi. Terima kasih. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon atas laporan Anda. Akan memintakan klarifikasi tentang laporan tersebut dan nanti kami akan kawal. Sehubungan dengan informasi yang kami terima, adanya laporan yang masuk ke baris krim dari penasihat tukung para terbidana maka kami dari Kompolnas akan memintakan klarifikasi tentang laporan tersebut dan nanti kami akan kawal bagaimana perkembangannya karena dengan laporan tersebut tentunya dari via penyidik yang menangani akan melakukan klarifikasi kepada para pihak lapor kemudian para saksi sampai dengan nanti ada tahapan berikutnya. Jadi kita tunggu sama-sama nanti hasilnya bagaimana pasal yang disangkakan apa pemenuhan unsurnya apa ini ada satu proses yang tentunya masih berjalan saksinya siapa menjadi penting buktinya apa juga mungkin tapi kalau bicara penganiayaan tentunya bicara tentang visum kemudian mungkin ada foto dan sebagainya kami akan kawal terus kasus ini Kami yang pertama akan melakukan adalah bagaimana hasil audit investigasi bagaimana hasil pemeriksaan internal yang sudah dilakukan kepada pihak-pihak yang menangani kasus ini sejak awal karena itu sudah dilakukan dan ini kami akan koordinasi untuk menanyakan sampai siapa mana hasilnya kemudian nanti tentunya dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penaseh hukum berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Jelang sidang peninjauan kembali sakatatal tim kuasa hukum mengirimkan surat permohonan perlindungan ke Kapolri, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung dan juga Mahkamah Agung mereka meminta perlindungan dan pengawasan selama berlangsungnya sidang peninjauan kembali sakatatal pada Rabu Pekanpan tim kuasa hukum berharap sidang PK Sakatatal dilakukan secara transparan bertanggung jawab dan independen Kapolri memerintahkan bar es krim itu asum hingga propam untuk memberikan atensi khusus kasus Vina dan janji akan membuka kasus ini transparan ke publik sementara pas capek gibi bas terpindahkan kasus Vina juga melaporkan Ibtu Rudiana ke Mahabas Polri atas dugaan kasus penganiaan lantas apakah Polri ini atau instruksi ini bisa menjadi membuat kasus ini lebih transparan di tengah isu adanya dugaan pelanggaran dalam proses penyelidikan kasus Vina 8 tahun silam saudara kita akan bahas bersama dengan mantan kabar es krim Komjen Purnawirawan Arief Suristianto dan kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Sakatatal Titin Priyalianti Selamat petang Pak Arief Ibu Titin Selamat petang Mas Brahim Selamat petang Mas Saya ingin ke Ibu Titin Ibu Titin apakah Sakatatal juga mengalami penganiaan pada 8 tahun silam yang diduga dilakukan oleh Ibtu Rudiana Sakatatal mengalami penganiaan yang luar biasa pada saat setelah ditangkap Sakatatal menyatakan dia mengalami tidak saja penganiaan di Polres Cirebon Kota juga saat di Polda tetapi Sakatatal tidak bisa menceritakan secara spesifik siapa yang mengani waktu itu Sakatatal masih 15 tahun yang Sakatatal ketahui dia dipukuli dia disetrum mohon maaf dia disuruh minum air seni oleh petugas kepolisian baik yang berpakaian petugas kepolisian lengkap maupun memakai pakaian pereman hanya itu yang diperitakan Sakatatal tetapi secara spesifik kalau ditanya siapa anggota namanya Sakatatal tidak bisa menjelaskan yang penting dia memahami itu saya dikebukinya sama anggota kepolisian ini kan laporan soal dugaan penganiaan juga dilaporkan oleh Terpidana lain apakah ada spesifik ingat sosok itu Rudiana saat itu Sakatatal? Sakatatal mengetahui namanya Bapak Rudiana ketika hadir di persidangan tetapi secara spesifik misalnya wajahnya seperti apa kalau waktu itu Sakatatal kamu gak bisa ingat siapa yang memukulin saya kan nangan sakit yang luar biasa Bu saya ngertinya yang memukulin hanya anggota kepolisi hanya polisi baik pakai baju seraga maupun enggak gitu jadi secara spesifik Sakatatal tidak bisa mengingat siapa yang memukulinnya tetapi berada di lingkungan kores Cirebang Kota maupun di Kolda Jabar Pak Arief banyak laporan sekarang sudah muncul saat ini Terpidana yang mengaku di Aniaya oleh Ibtu Rudiana bagaimana andal-andal ketika ada instruksi dari Kapolri menurutkan Propam Itwasum apakah ini indikasi Polri membaca ada dugaan pelanggaran di sini? ya seperti yang sudah saya tulis di Korang Kompas tanggal 29 Juni Polri segera merespon terhadap berbagai isu pada penanganan kasus ini dan ini merupakan standar operating kesendur SOP yang harus diterapkan ketika dalam penanganan kasus timbul pertanyaan atau ada keraguan dari berbagai pihak terhadap hasil penyidikan Polri nah ini Pak Kapolri sudah memerintahkan dilakukan pemeriksaan turun Baris Green Airwasum dan Propam ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik tentu tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan penelitian dan pengkajian terhadap semua proses yang sudah dilakukan akan ada dua kemungkinan proper dan improper kalau proper berarti semuanya benar tidak ada masalah tapi kan masih dipertanyakan ini kemungkinan kedua adalah tidak proper atau tidak banyak kesalahan nah itu nanti akan di kualifikasi kesalahannya itu kesalahan apa administrasi kesalahan prosedur kalau improper implikasinya bagaimana apakah pada status hukum terpidana saat ini atau seperti apa Pak Arif ya seperti yang terjadi pada pagi dilakukan peradilan ternyata salah prosedur kemudian kalau ternyata dugaan-dugaan yang selama ini dilontarkan terjadi tindakan kekerasan di dalam pemeriksaan ini kan merupakan satu tindakan yang tidak boleh terjadi di dalam proses penyidikan ini kalau in proper ini soal kepenyidik apakah bisa tiga tadi itu asum propam barang skrim beriringan ya di dalam pelaksanaan tugas kepolisian itu ada tiga tindakan pertama masalah manajemen itu nanti tanggung jawab dari itu asum kemudian masalah kode etik disiplin tanggung jawab dari propam dan apabila ada pelanggaran pidana termasuk diantaranya penerapan prosedur teknis taktis penyidikan dan penerapan pasal itu tanggung jawab barang skrim nah dari tiga unsur ini nanti akan melakukan kajian dan dianalisis apa saja bentuk pelanggaran yang ditemukan kalau itu kode etik dan disiplin maka tanggung jawab nanti akan ditindaklanjuti dengan sidang kode etik dan disiplin oleh propam kalau itu ada pidana pelanggaran pidana di dalam proses pemeriksaan maka akan ditindaklanjuti penyidikan oleh baris krim begitu mas butitin kalau misalkan saat ini tengah dicari dugaan pelangganan apakah itu etik pidana dalam proses penyidikan yang terjadi 8 tahun lalu bukti apa saja yang saat ini dikantungi oleh kuasa hukum yang bisa menguatkan dugaan ini butitin sebetulnya tanpa memberikan bukti secara ini kan jelas mas dari BAP kalau misalnya yang dilaporkan kan Bapak Rudiana Bapak Rudiana walaupun yang disebut Bapak Rudiana tetapi jabatannya sebagai kanit narkoba itu kan melekat mas kalau misalnya kalau misalnya Bapak Rudiana yang melaporkan dan tertuang dalam BAP tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 atau 1,5 jam setelah itu Rudiana melakukan penangkapan sebetulnya kalau misalnya masyarakat biasa bisa gak melakukan hal itu mas kalau misalnya Bapak Rudiana itu bukan kanit narkoba tidak akan mampu sebagai masyarakat biasa tentu saja tidak akan bisa melaporkan di dalam BAP tertuang dalam BAP 1,5 jam setelah melakukan penangkapan dengan rincian bagaimana peristiwanya siapa orang-orang yang dianggap melakukan pembunuhan dan permerkosaan itu kan jelas betul rinciannya ditusuk dan sebagainya kemudian sudah juga melahirkan 4 DPO sejak awal walaupun tanpa memberikan bukti tetap saja dalam BAP itu sudah ada rekayasa dari mana Bapak Rudiana misalnya yang orang sipil mengetahui ada 4 DPO sementara para pelakunya sendiri belum di BAP karena pelaku di BAP pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 20.20 atau 2 jam setelah Bapak Rudiana walaupun itu orang sipil sudah melakukan BAP sudah tertuang dalam BAP sudah tahu peristiwanya sudah tahu DPO-nya jadi sebetulnya yang paling paham siapa DPO-nya siapa pelakunya itu Bapak Rudiana bukan para pelaku yang pada akhirnya ditangkap tanpa surat penangkapan oleh Bapak Aiktu Rudiana waktu itu baik ini dari BAP ini dari BAP pelapor tapi juga bisa tahu bagaimana detail kasusnya Pak Arief kalau dengan catatan seperti ini yang Anda tangkap ini sudah jelas sebuah pelanggaran atau seperti apa Pak Arief saya tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Titin saya mempelajari berkas putusan dari pengadilan jadi saya teliti betul berkas-berkas saya baca dari awal kejadian sampai dengan putusan akhir jadi kejadian itu kan tanggal 27 Agustus jam 22.00 dilaporkan ke BOSEC Rudiana pun tidak tahu akan kejadian itu dia ditelpon bahwa anaknya yang namanya Eki meninggal dunia sudah di rumah sakit akhirnya dia datang ke rumah sakit dan melihat kondisi anaknya dalam keadaan parah ada yang patah tangan patah kaki kepalanya bonyok kemudian dia melihat sepeda motornya pada waktu itu dilaporkan disampaikan bahwa ini kecelakaan tunggal oke melihat sepeda motornya dalam keadaan utuh ingat Rudiana ini adalah seorang bapak yang anaknya dalam kondisi seperti itu kebetulan juga dia seorang polisi timbul keseligaan akhirnya dia mencari informasi setelah anaknya dikebulin cari informasi nah ini tindakannya dia melakukan penangkapan terhadap 8 orang kemudian melakukan interogasi itu sesuai prosedur atau tidak menurut Anda dari sisi reskrimnya Pak Arief ya dia dia bukan penyidik dia hanya mencari informasi untuk memastikan apakah betul ini anaknya kecelakaan ternyata dari apa yang dilakukan ini dia menyimpulkan bahwa ini adalah pengeroyokan kemudian diserahkanlah kepada unit reskim ini tertulis di dalam di dalam amar putusan pengadilan diserahkan kepada unit reskrim tanggal 31 dilaporkan unit reskrim tanggal 31 pagus terus 1 september baru dibuatkan laporan polisi maaf saya potong Anda tampaknya mengikuti betul bagaimana yang tertuang BAP di putusan pengadilan juga tapi mengapa ini bisa terkesan kusut ini dan saat ini mengarah ke itu rudiana Pak Arief inilah yang akan dilakukan oleh tim ITWAS BUM Baris Krim dan Propam sebetulnya rudiana itu ikut di dalam tim penyidikan ini atau dia hanya sampai pada awal pada waktu dia mencari tahu memastikan anaknya ini kecelakaan laga tunggal atau dianiaya oleh orang sampai meninggal dunia saya pikir sebagai seorang BAP pasti dia akan mencari tahu apalagi dia seorang polisi hanya tindakannya rudiana melakukan penangkapan melakukan interogasi itu di luar tugas pokoknya di luar tanggung jawabnya ini yang yang harus didudukkan pada porsinya jadi sampai saat ini Pak Arief bisa dikatakan ini belum begitu jelas bagaimana peran Ibtu Rudiana saat itu dalam proses penyidikan kasus ini ya kembali lagi saya membaca dari apa yang tertulis di dalam putusan pengadilan jadi tanggal 31 setelah dia mengetahui bahwa ini bukan jelakaan tunggal dia melaporkan kepada unit reskrim tertulis seperti itu kemudian dia membuat laporan polisi nah pertanyaannya selanjutnya apakah Rudiana yang melakukan penyidikan terhadap kasus ini atau oleh unit reskrim subreskrim foresta jirebon karena dari dokumen-dokumen yang saya baca di putusan ternyata ditangani selanjutnya oleh subreskrim foresta jirebon ada BAP untuk pemotretan ada SKTKP bahkan dilakukan otopsi dan pungkar mayat nah ini artinya penyidikan ini dilakukan oleh tim sehingga disinilah nanti tugas dari tim yang dibentuk oleh Pak Kapori untuk betul-betul mengklarifikasi mencari apa yang benar ini sehingga nanti tujuan tujuannya adalah mencari kebenaran peristiwanya dan mencari kebenaran pelakunya apakah ada arah kemungkinan ini para penyidik berada di bawah tekanan Ibtu Rudiana karena merupakan anggota Polri ayah korban juga Pak Arief ada mungkinan karena ke sana gak? saya tidak mau berandai-andai itu nanti yang akan dilakukan oleh tim ingat Rudiana itu reserse posek yang melakukan penyidikan itu reserse pores reserse pores yang dipimpin oleh kakalasatuan yang pakannya lebih tinggi dan disitu adakah pores apakah mungkin ini dilakukan Rudianya melakukan intervensi inilah nanti yang akan dicari oleh tim dari baris Mbak Beswori Bu Titin bagaimana dengan pelaporan itu Rudiana ke baris tim ini apakah bisa berpengaruh pada PK Sakatatal yang akan segera digelar sebetulnya masalah pelaporan Mbak Rudiana kan sudah kita lakukan di pores tim dari Sakatatal tim dari Sakatatal juga sudah pernah melakukan itu tetapi ditolak kebaris krim juga sudah pernah ditolak artinya sebetulnya kan siapa yang bisa membuktikan kan sebetulnya kalau melihat dari rangkaian peristiwanya yang harus bisa membuktikan walaupun misalnya para terpidana itu apalagi yang dewasa sepertinya sudah paham lebih memahami daripada Sakatatal karena kalau saya mengatakan Sakatatal Bapak Rudiana sudah betul-betul ngeblank saya nahan sakit udah gak bisa bayangin siapa orangnya nah sebetulnya pelaporan itu kan tim Sakatatal juga sudah melakukan tetapi hasilnya memang tidak sesuai di luar dugaan kita tetap saja walaupun kita menurut pada yang pernah disampaikan tapi mudah-mudahan dengan tim yang lebih besar tim peradi dengan membawa pengakuan dari penguasa itu mudah-mudahan bisa diterima dan akan membuka seluas-luasnya apa sih yang terjadi dari dulu juga saya komunikasi saya selalu bicara kalau hanya saya memohon perhatian dari justru dari Kapol untuk membuka tabir ini seterang benderangnya dan saat ini sudah ada upaya dari salah satu topidana yang membawa kasus ini ke Barres Krim Polri terima kasih Ibu Titin Priyalianti kuasa hukum dari mantan terpidana kasus Vina Sakatatal dan juga mantan Kabarres Krim Komjen Penawiran Arief Sulis Tianto telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini juga muncul seakan apa ya seakan menghindari perkembangan begitu kasus Vina dan Eki ya satu sisi kita berperasanggap baik lebih dulu ya mungkin Ibu Rudiana ingin melihat situasi lebih kondusif lebih dulu seperti itu tetapi sebagai anggota kepolisian tentu diharapkan segera muncul dan memberikan keterangan kepada publik jangan sampai dipaksa lebih dulu dengan adanya laporan-laporan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah korban yang merasa dilaporkan dan ternyata tidak benar harapannya selain itu pihak kepolisi yang juga segera mencari keterangan terkait dengan Ibu Rudiana ini saya sih berharap sampai sekarang Ibu Rudiana masih berada di Cirebon tidak kemana-mana makanya dalam waktu dekat ini pihak Ibu Rudiana maupun Pores Cirebon sebagai instansi beliau bertugas itu segera membawa Ibu Rudiana untuk ke publik seperti itu ya Pak Bambang artinya kalau pun memang menunggu situasi kondusif harusnya jangan sampai ada apa ya semacam harus didorong dulu dengan adanya pelaporan-pelaporan Pak Bambang bagaimana Anda melihat soal adanya dugaan ataupun juga spekulasi soal Ibu Rudiana ini diduganya menutupi kasus lain apa dasarnya jika memang demikian ya pasti asumsi itu akan muncul di masyarakat karena sejak awal kasus ini berjalan ini memang banyak kejanggalan kejanggalan gitu sebagai sebuah peristiwa pembunuhan penyelidikan itu harusnya melalui laporan tipe A dulu jadi pihak kepolisian lah yang menemukan adanya peristiwa itu tetapi faktanya kan penyelidikan itu di awali dari laporan model B yang dilaporkan oleh orang tua korban dalam hal ini Ibu Rudiana menjadi lebih janggal lagi ketika Ibu Rudiana ini juga terlibat dalam melakukan penyelidikan yang kemudian ada unsur subjektifitas yang menjauh dari upaya profesionalisme kepolisian seperti ini artinya bisa dikatakan prosesnya dalam pengusutan kasus ini pun juga sejak awal bisa dikatakan janggal ya Pak jadi kalau menurut Pak Bambang apakah Ibu Rudiana ini artinya menjadi salah satu saksi kunci untuk mengungkap dugaan kejanggalan dari proses penyelidikan kasus Fina dan Eki benar Pak informasi awal itu dimulai dari Ibu Rudiana ini dari yang sebelumnya adalah kecelakaan tunggal kemudian terkait dengan terindak awal dugaan adanya peristiwa pembunuhan ini Ibu Rudiana ini yang melaporkan makanya tadi yang saya sampaikan ada laporan model B yang disampaikan oleh Ibu Rudiana tentu Ibu Rudiana ini adalah pihak yang sangat vital memberikan keterangan-keterangan di awal seperti itu dari mana dia memperoleh bukti-bukti sehingga melaporkan 11 orang tersebut kalau kemudian saksinya siapa bagaimana peristiwanya itu tentu harus diselidiki dan ditelusuni lebih mendalam seperti itu Pak Bambang kalau kita runut ke belakang Pak ada dugaan juga Ibu Rudiana ini ikut dalam proses penyelidikan padahal bisa dikatakan itu bukan tugas ya nah ini apakah bisa dikatakan sebagai pelanggaran atau seperti apa Pak Bambang ya tentu tidak etis ya seorang korban dilibatkan dalam sebuah penyelidikan tentu akhir akibatnya adalah muncul subjektifitas sehingga ada bias dalam upaya penyelidikan itu yang seharusnya lebih objektif dan dan harus dibuktikan secara ilmiah juga itu hanya saja kemarin yang dipropam Mabeskuo ini sudah menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran disitu ini yang membuat janggal makanya dan terbukti kejanggalan itu dengan dengan apa teghi setiawan yang dibebaskan di pra-pengadilan makanya ini harus ada upaya ulang melakukan penyelidikan seperti itu Pak Bambang sebelumnya pernah ada tidak sih Pak kasus yang sudah lama diputus pengadilan setelah bertahun-tahun kemudian menguak kembali sampai akhirnya terpidananya ini ternyata dinyatakan tidak bersalah ya banyak banyak ya kasus-kasus yang seperti itu 13 tahun yang lalu misalnya ada kasus di Jombang Kemat sama David itu yang ternyata pembunuhnya adalah Rian seperti itu kemudian kasus pengamen Cipulir yang melaporkan kasus pembunuhan kemudian disangka mereka yang melakukan pembunuhan ini tentu hal-hal yang harusnya dievaluasi kepolisian selama ini cenderung membawa persoalan persoalan subjektif itu menjadi persoalan organisasi dalam konteks kasus Minajerbon ini saya melihatnya seperti itu ini kan ada subjektifitas opnum ada subjektifitas kelompok tapi sampai sekarang mengapa kasus ini bergulir lama dan berputar-putar tidak 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 tumpas karena kasus yang seharusnya dilokalisir menjadi kasus persoalan-persoalan yang kecil ini dibawa menjadi persoalan organisasi artinya sebetulnya apa sih pak kesulitan polisi dalam mengusut kasus ini harusnya polisi bisa mulai dari mana nih untuk apa ya bisa memperjelas begitu terang-benerang soal kasus terkaitnya pembunuhan Fina dan Eki kalau polisi ini benar-benar profesional melakukannya itu secara objektif tidak bias dengan kepentingan-kepentingan entah itu kepentingan opnum kepentingan kelompok maupun kepentingan-kepentingan lain tentu kasus ini bisa segera tuntas sampai sekarang kita melihat masyarakat melihat bagaimana pengusutan kasus ini kan berputar-putar terus dari kesaksian yang kemudian dicabut kemudian ada saksi yang tidak bisa dihadirkan oleh kepolisian di sidang kemarin kemudian ada pra-peradilan yang menerima jugatan dari tersangka hal-hal seperti itu kan menambah carut-marut ini harusnya memang kepolisian ini benar-benar bisa bergerak secara objektif tapi kita melihat yang dilakukan oleh Forest Rebon Boda Jawa Barat ini yang saat ini ini mengulang lagi kesalahan 2016 yang lalu dan itu pun juga ditutupi oleh Dipropam maupun Mas Yidik karena kemarin ada audit investigasi yang ternyata juga terkonfirmasi dengan ditolaknya diterimanya pra-peradilan Pegi Setiawan seperti itu makanya ini harapannya sih Baris Krim turun tangan sendiri dan Kapolri benar-benar melakukan pengawasan pada penyidik di lapangan terutama pada Baris Krim agar ini bisa dituntaskan karena kalau tidak reputasi kepolisian yang akan jadi korban ya artinya harus ada asistensi benar-benar dari Baris Krim Polri karena tadi dikhawatirkan adanya tidak objektif ataupun juga bias begitu tentu yang juga diharapkan adalah kemunculan dari Ayah Eki Ibtu Rudiana untuk memperjelas tentunya bagaimana kesaksian karena tadi seperti Pak Babang bilang soal Ibtu Rudiana menjadi saksi kunci untuk bisa membuka secara jelas bagaimana kasus pembuatan Vina dan Eki terima kasih Pak Babang Rukminto pengamat kepolisian dari ASS sudah bersama di Sapa Indonesia pagi selamat selamat sehat Pak sebelum dilantik sebagai wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono yang juga keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dua bulan menjalin komunikasi dengan Menkyu Sri Mulyani membahas soal penyusunan RAPBN 2025 dalam pertemuan pada akhir Mei lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat memperkenalkan Thomas Ciwandono sebagai salah satu sosok kunci dalam pertemuan itu bahwa Kementerian Keuangan sebagai satu institusi memang memiliki tugas hari ini yang sangat penting yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen sangat penting bagi pemerintahan termasuk pemerintahan baru dibawah Presiden terpilih Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan menjalankan program-programnya aku manggilnya Mas sih sebetulnya tapi kayaknya Pak terlalu tua Mas Tommy Ciwandono untuk yang belum kenal bagian mungkin sudah kenal beliau keduanya kembali bertemu pada 24 Juni 2024 dalam rangka konferensi pers mengenai fundamental ekonomi terkini dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN bersama Menko Perekonomian Terlangga Hartarto Dalam pertemuan itu Thomas menjelaskan sinkronisasi dan keberlanjutan perjalan lancar Saya ingin menggaras bawahi bahwa rapat tersebut itu menunjukkan pertama komunikasi dan sinkronisasi yang lancar tapi lebih penting lagi adalah kontinuitas kebijakan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto Pengamat menilai masuknya tim sinkronisasi ke pemerintahan untuk memuluskan transisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran Kompromi antara kekuatan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai Presiden yang akan berakhir masa jabatannya Oleh karena itu ya perlu politik akomodasi bagi orang-orangnya Pak Prabowo untuk katakan dilantik lebih dulu lebih awal di Kabinet Pak Jokowi menjadi Wakil Menteri jadi ya apa bergainingnya komprominya ya tentu ya pemerintahan nanti berjalan dengan mulus berjalan dengan baik berjalan dengan aman sehingga nantipun ketika Pak Jokowi misalkan punya keinginan punya titipan gitu kepada pemerintahan Pak Prabowo yang baru ya bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo masuknya Thomas Jiwandono ke Kabinet Indonesia Maju diperkirakan akan memuluskan proses transisi pemerintahan dan menyelaraskan APBN yang sedang berjalan dengan program pemerintahan mendatang Tim Liputan Kompas TV Masuknya orang-orang Prabowo ke dalam Kabinet Jokowi Maruf disebut-sebut akan memuluskan transisi pemerintahan selengkapnya kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Selamat sore Mas Adi Mas sore Baim Mas Adi apakah ini bisa dibilang sebuah kompromi antara Jokowi dan Prabowo demi kepentingan keduanya Saya tidak terlampau melihat ke arah itu ya bahwa Jokowi dan Prabowo akan berkompromis soal postur Kabinet dan mensinkronisasi kebutuhan politiknya di masa yang akan datang tentu itu tidak ada yang bisa membantah apapun karena selama ini publik tahunya bahwa Prabowo ini adalah bagian dari kelanjutan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun Saya justru melihat satu hal yang cukup mencolok dengan dilantiknya tiga wakil menteri sore hari ini yaitu untuk memudahkan masa transisi peralihan kekuasaan politik dari Jokowi ke Prabowo Sebianto terutama di bidang ekonomi jadi tidak mengherankan kalau yang dilantik itu adalah mereka yang sebenarnya secara ekonomi sepertinya menjadi stressing yang cukup diandalkan ketika Prabowo nanti tanggal 20 sudah dilantik menjadi presiden misalnya soal Thomas Dwi Jwandono ya kita tahu adalah sebagai sosok yang cukup ahli di bidang ekonomi terutama ekonomi di bidang marketing market ya khususnya bagaimana membaca postur anggaran APBN kita ke depan disesuaikan dengan program-program satregis yang akan diwujudkan oleh Prabowo seperti makan gizi gratis susu gratis dan seterusnya begitu pun dengan Pak Sudaryono yang kita tahu secara portfolio politik memang sepertinya setengaja disiapkan untuk menjadi wakil menteri di bidang pertanian ya karena memang Sudaryono itu dianggap sebagai anak petani dari gerobokan dan saat ini juga adalah bagian dari pengurus AKTI jadi stressing ekonomi ini sepertinya akan menjadi gaya dan dimana ke depan ketika Prabowo sudah dilantik ini sudah mulai ada transisi yang kemudian mudah sudah bisa dilakukan sehingga Prabowo dan Gibran itu langsung gaspol bisa mewujudkan dan merealisasikan semua kepentingan-kepentingan politiknya Mas Adi apakah ini hanya sebatas transisi atau ada isyarat nih Jokowi juga berharap ada di pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya kalau saya membaca memang ini sebenarnya untuk mensinkronisasikan untuk memudahkan dan mengkombinasikan bagaimana semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu akan dilanjutkan secara total 100% oleh Prabowo dan Gibran saya mengistilahkan sebenarnya Wakil Menteri yang sore ini itu dilantik seperti orang magang atau sedang di ospek sebenarnya untuk membaca bagaimana kebutuhan-kebutuhan di sektor ekonomi khususnya itu dipersiapkan secara matang makanya ketika muncul Pak Juliot Tanjung ya adalah sosok karir di bidang BKPM itu tentu tujuan ke depan ketika Prabowo dilantik bagaimana sektor investasi itu bisa dikenyot sehingga investor datang ke Indonesia dan tidak lari ke tetangga sebelah jadi ada stressing ekonomi seperti ini tapi ini tinggal hitungan bulan loh Mas Adi apakah efektif karena ini yang dua yang masuk ini lingkar dekat Prabowo juga nih apa yang Anda baca soal ini saya kira dua hal sekaligus memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ini memang bagian dari sharing power dan akomodasi politik dari orang-orang yang selama ini dianggap cukup dekat dengan Prabowo Sudianto maka nama Pak Sudaryono Mas Thomas adalah sosok yang cukup lekat bagaimana kemudian diakomodasi dalam sisa tiga bulan pemerintahan Jokowi tapi yang secara prinsip saya lihat justru ini memang untuk memudahkan transisi jadi orang-orang terdekat Prabowo ini bisa memastikan segala hal secara rinci terkait di bidang ekonomi itu bisa tuntas dan dipelajari sehingga ketika dilantik tanggal 20 Oktober Prabowo dalam bidang ekonomi sudah siap bagaimana melakukan pencapaian-pencapaian strategisnya kalau dari Prabowo ini memudahkan tapi keuntungan bagi Jokowi apa ini apa nanti yang diharapkan ya Pak Jokowi sebenarnya ingin memastikan bahwa orang-orangnya Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi Jokowi ingin juga menegaskan bahwa orang-orang Prabowo yang saat ini dilantik juga bagian dari upaya penting sebenarnya ada peran Jokowi yang secara signifikan bisa dilihat dari situ kalau kita mendengar pembicaraan-pembicaraan di kalangan media sebenarnya Thomas ataupun Sudaryono ini kan memang sejak lama dikaitkan soal kemungkinan masuk dalam kabinet tapi kabinetnya Prabowo dan bukan di saat Jokowi masih melantik atau sedang jadi presiden ini yang sepertinya bahwa ketika Jokowi tinggal 3 bulan masa kekuatan politiknya orang-orang terdekat Prabowo ini adalah orang yang sebenarnya ingin coba untuk dikawinkan kepentingan politiknya jadi dari segi Jokowi ingin kelihatan juga punya investasi punya kepentingan bahwa orang-orang terdekat Prabowo yang selama ini memang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari kabinet ke depan sudah menjadi bagian dari Jokowi saat ini Mas Adi ini kalau bicara soal MenQ-nya kan kemarin sempat berselisih juga dengan Prabowo soal anggaran di Kemenhan bagaimana MenQ akan sinergi dengan MenQ-nya ini ya kalau perhari ini memang dengan adanya pelantikan MenQ yang baru ya pastinya kan kalau kita melihat background dari Thomas tentu kan kepentingannya dua hal ya pertama membaca bagaimana postur APBN kita ke depan yang kedua tentu akan membaca secara detail bagaimana kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi terkait dengan kebutuhan program-program strategi seperti makan gizi gratis yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran jadi inilah yang sepertinya memang akan disinkronisasi dan dipercepat makanya orang-orang seperti Thomas yang memang memiliki darah biru ekonomi itu dipersiapkan oke jadi dalam konteks itulah jangan sampai misalnya Prabowo sudah dilantik jadi presiden tapi kesulitan membangun mendesain bagaimana kebutuhan APBN itu tidak menjadi support yang strategis untuk mereaktifasikan di bidang ekonomi baik terima kasih Mas Adi Prayetno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah berbagi pandangan di Kompas Petang sore hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Saudara-saudara sekalian saya di instruksikan untuk mewakili Bapak Presiden Bapak Joko Widodo dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan poin terus dari beliau saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya supaya nanti enggak enggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik Insya Allah jadi itulah cara beliau salah satu pelajaran kepimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo pertama kedua pemimpin yang menyiapkan penggantinya jadi saya kira ini yang saya rasakan ya beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan dan duduknya sebelah Presiden sekarang mohon maaf Menko jadi ini yang saya rasakan saya sedang disiapkan sudah-sudah sekalian Menko perekonomian yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto Menko Polhukam Bapak Marsikal TNI Punaburawan Hadi Cahyanto Saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Maju Menteri Perdagangan Pak Sukiti Hasan Menteri ATR Pak Agus Harimurti Doyono Mendagri Jenderal Polisi Tito Kernavian Menteri KKP Bapak Turanggono Menteri Pertanian Pak Amran Suleiman Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif Menpan RB Bapak Aswar Anas Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Ini memang harus pasangan terus ini Kapolri dan Panglima TNI Karena Namanya Itu Kalau digabung Itu sama Dengan Nama Presiden Terpilih Tapi Ini bukan Rekayasa Hadir Juga KSAL Para Pimpinan Lembaga Negara Badan Badan Usaha Para Gubernur Para Bupati Para Wali Kota Seluruh Indonesia Yang hadir Yang saya Hormati Para Pimpinan Perguruan Tinggi Tamu Hadir Yang saya Hormati Dan Saya Banggakan Baru Saja Kita Diberi Presentasi Tentang Upaya Untuk Membuat Satu Infrastruktur Percepatan Pembangunan Selain Infrastruktur Fisik Juga Ada Infrastruktur Konektivitas Dan Juga Infrastruktur Pengelolaan Yang kita Hadapi Sekarang Adalah Yang Sudah Dicapai Satu One Map Policy Yang Yang sangat Strategis Dan Dengan One Map Policy Ini Diharapkan Akan Menciptakan Suatu Efisiensi Dan Tidak terjadinya Tumpang Tindih Pemuatan Ruangan Sehingga Proses Pembangunan Bisa Cepat Kecepatan Sekarang Adalah Suatu Elemen Daripada Pemerintahan Yang Efektif Karena Dalam Keadaan Geopolitik Geoekonomi Yang Sangat Tidak Menentu Persaingan Antara Negara-Negara Sangat Keras Sehingga Negara Dan Bangsa Yang Dapat Memberi Suatu Kepastian Dan Iklim Usaha Yang Paling Efisien Dan Paling Baik Itulah Yang Akan Meraih Investasi Kita Butuh Investasi Untuk Itu Kita Perlu Iklim Yang Baik Untuk Itu Kita Perlu Governance Yang Baik Kebijakan Satu Peta Ini Ternyata Dalam Waktu Singkat Telah Berhasil Menurunkan Tumpang Tindih Pemawatan Ruangan Tadi Disampaikan Sebesar Hampir 20 Juta Hektare Memang Masih Kita Ingin Yang Lebih Baik Lagi Sudah Sudara Percepatan Pembangunan Vital Bagi Masa Depan Bangsa Kita Tadi Menteri Perekonomian Menyampaikan Bahwa Kita Optimis Bisa Mencapai Lebih Dari 5% Pertumbuhan Kalau Saya Lebih Berani Lagi Kita Harus Berani Menaruh Sasaran Yang Lebih Tinggi Kalau Saya Optimis Kita Bisa Mencapai 8% Pertumbuhan Bahkan Saya Taruhan Dengan Beberapa Menteri Dari Sebuah Negara Tetangga Saya Tidak Sebut Negara Mana Banyak Wartawan Semua Direkam Tapi Ada Beberapa Menteri Dari Sebuah Negara Yang Taruhan Sama Saya Your Excellency If You Can Achieve 8% Growth Once Sekali Saja Dalam 5 Tahun Akan Datang Kita Mencapai 8% Mereka They Are Going To Buy Me Dinner Mereka Akan Beli Makan Malam Untuk Saya Saya Bila You're On Kalau Kita Mencapai 8% You Harus Beli Saya Makan Malam Ya Kita Nanti Lihat Aja Kalau Saya Lihat Saya Sangat Optimis Kekayaan Kita Sangat Besar Potensi Kita Sangat Besar Tapi Memang Kita Harus Lebih Efisien Kita Harus Kelola Dengan Baik Ambil Kebijakan Yang Masuk Akal Dan Kita Harus Bertekad Untuk Mitigasi Kebocoran Mitigasi Penyelewengan Mitigasi Kebijakan Kebijakan Yang Tidak Menguntungkan Kepentingan Nasional Dan Kepentingan Rakyat Sudah-sudah Sekalian Dengan Dengan Program-program Semacam ini One Map Policy Dengan E-Katalog Dengan Teknologi Di semua bidang Kita Sangat Mungkin Untuk Mengurangi Ketidak Ketidak Efisiensian Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Kebijakan Kebijakan Seperti Ini Akan Membuah Hasil Dengan Tadi Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Dan Program-Program Proyek-Proyek Strategis Nasional Kita Bisa Mempercepat Pembangunan Saya Kira Itu Dari Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Rasa Hormat Saya Penghargaan Saya Setinggi-tingginya Kepada Semua Yang Telah Bekerja Keras Untuk Menyusun Rencana-rencana Seperti One Map Policy Dan Seterusnya Saya Kira Itu Dari Saya Sekali Lagi Selamat Menko Perekonomian Seluruh Menteri Dan Seluruh Mereka-mereka Yang Bekerja Keras Sehingga Kita Berhasil Hari Ini Meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Dan White Paper One Map Policy Beyond 2024 Sekir Itu Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Dari kita Sekalian Salam Om Swas Hati Satu Indonesia Indonesia Sebelum Saya Mengambil Sumpah Janji Berkenaan Dengan Pengangkatan Saudara-saudara Sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Dalam Sisa Masa Jawatan Periode Tahun 2019 2024 Terlebih dahulu Saya akan Bertanya Kepada Saudara-saudara Bersediakah Saudara-saudara Untuk Diambil Sumpah Janji Menurut Agama Masing-masing Bersedia Apabila Demikian Harap Mengikuti Dan Mengulangi Kata-kata Saya Bagi Saudara-saudara Yang Beragama Islam Demi Allah Saya Bersumpah Demi Allah Saya Bersumpah Bagi Saudara Yang Beragama Katolik Demi Tuhan Saya Berjanji Demi Tuhan Saya Berjanji Selanjutnya Saya Bersama-sama Harap Mengikuti Dan Mengulangi Kata-kata Saya Bahwa Saya Bahwa Saya Akan Setia Kepada Akan Setia Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan Seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti Saya Kepada Bangsa Dan Negara Bahwa Saya Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Akan Menjunjung Tinggi Etika Jabatan Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Bagi Saudara Yang Berkema Katolik Kiranya Tuhan Menolong Saya Kiranya Tuhan Menolong Saya Rohaniwan Dimohon Kembali Ketempat Semula Persiapan Penandatanganan Berita Acara Kepada Saudara Thomas AM Jiwandono Sebagai Wakil Menteri Keuangan Dimohon Menuju Meja Penandatanganan Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon Berkenan Menuju Meja Penandatanganan Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 2024 2024 Selanjutnya Saudara Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian Pertanian Selanjutnya Saudara Yuliot Sebagai Wakil Menteri Investasi Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pertanian 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 Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula Kepada Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimohon kembali ke tempat semula Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 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 selamat menikmati dimohon kepada pendamping bejabat yang telah dilantik berkenan menuju tempat yang telah ditentukan Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh para tamu undangan lainnya Pemberian ucapan selamat menikmati 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 adalah pemerintahan presiden terpilih dan makhluk presiden terpilih oleh karena itu di dalam mengembang tugas terjawab tersebut kami kementerian keuangan memang harus berkoordinasi berkomunikasi terus melakukan kolaborasi terutama dengan presiden terpilih dan timnya yang beliau tuju dalam proses inilah kita terus melakukan sementara di dalam proses kami menyusun RKPBM telah dimulai dengan pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF dan kebijakan ekonomi makro, KEM jadi KEM PPKF itu telah dibahas dan sudah disimpulkan pembahasan dengan Komisi 11 dan Badan Manggaran termasuk di dalamnya pembahasan mengenai asumsi-asumsi dasar makro yang akan dipakai sebagai landasan perhitungan dan penyusunan RKPBM 2025 kami terus berkoordinasi dalam proses siklus siklus APBNnya dalam hal ini tentu saja membahas mendiskusikan dan kemudian mengambil kesimpulan dengan DPR dan pada saat yang sama berkomunikasi berkoordinasi dengan tim presiden terpilih di dalam rangka penyusunan dari APBN 2025 tersebut beserta notak keuangannya ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritus prioritas kebijakan dari presiden terpilih nah Pak Tomas Iwan Dono ini sebagai WAMENQ akan bekerjasama dengan Pak WAMENQ yang sekarang tentu adalah Pak Suah Hasil Nasara dan juga seluruh penjabat penjabat Eslon 1 yang sekarang diberi di sebelah kiri untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara menjalankan tugas sebagai pendaharan negara bersama-sama kita dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat sekaligus juga kita harus mampu untuk memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus juga untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 Mas Tobi dalam hal ini akan semakin memperkuat kami di Kementerian Keuangan dan di dalam berkoordinasi dengan tim proses transisi ini di dalam proses transisi pemerintah ini dengan demikian kita harapkan proses transisi ini akan terus berjalan secara lancar baik dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik prudent akuntabel disiplin dan kredibel karena Mas Tobi ini sudah menjadi ketua tim gugus sinkronisasi terutama untuk bidang ekonomi dan keuangan dan selama ini sebetulnya lebih dari 3 bulan ya Mas Tobi kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif kami Kementerian Keuangan semuanya tentu sekali lagi menyampaikan selamat dan selamat datang dan Sekarang Bus juga akan bersama-sama menjaga instrumen fiskal ini keuangan negara agar terus menjadi instrumen yang mampu menjawab tantangan tantangan jaman hari ini dan ke depan dan terus menjadi instrumen yang bisa diandalkan di dalam mencapai tujuan kita bernegara mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Mas Tobi mau menambahkan terima kasih Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Indonesia Ibu Syahtera Muliani tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Menyu kepada Pak Suang Pak Pak Menteri Keuangan dan tentunya jajaran Kementerian Keuangan para dirjen yang rasanya sudah saling menang saya hanya ingin menambahkan apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Menyu bahwa ini menunjukkan sebetulnya konsistensi dari pertama kali kita ketemu sekitar mungkin 3 bulan yang lalu di gedung ini juga saya ingat saya di bawah Ibu Menyu berkenan bertemu dengan tim sekronisasi diketuai oleh Pak Dasko dan itu sekitar 3 bulan yang lalu jadi ini sebetulnya menunjukkan konsistensi tersebut dan karena itu saya rasa kami disini tidak bisa memastikan bahwa konsistensi itu menunjukkan keperlanjutan dari kebijakan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih yang akan datang terutama untuk menjaga instrumen fiskal yang tadi Menyu sudah katakan saya rasa tambahan saya itu aja sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pak Maman satu dan para dirijan dan semua lainnya terima kasih Kurang dari 3 bulan masa jabatan Jokowi melantik 3 wakil menteri di kabinetnya 2 di antaranya wakil menteri yang dilantik adalah keponakan Prabowo dan juga politisi Gerindra Presiden Jokowi Dodo melantik 3 wakil menteri baru di Istana Negara salah satu yang dilantik merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto Thomas Ciwandono sebagai wakil menteri keuangan kedua Thomas bersama-sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara baik yang sedang berjalan maupun RAPBN untuk pemerintahan Prabowo Gibran Thomas mengakui dia dipersiapkan untuk transisi pemerintahan tugas kami tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama dari 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan bangsa kita salah satunya ada di sektor pangan oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan sebagaimana telah dicanakan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan pada sampai dengan hari ini dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto dalam kaitannya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita Wakil Menteri Investasi dan Kepala BKPM Yulia Tanju mengeklaim akan mengawal kebijakan investasi usai dilantik Yulia juga menyebut pelantikannya dipersiapkan untuk menyiapkan transisi pemerintahat tugas kami ke depan itu adalah bagaimana kami mengawal berbagai kebijakan investasi dan juga mengkoordinasikan berbagai kebijakan dengan Kementerian Lembaga dan tentu nanti bagaimana kontribusi investasi terhadap pertumbuhan baik pada masa transisi tahun 2024 kami juga mengantarkan untuk pemberitaan baru nanti kelancaran investasi peningkatan investasi bagi pertumbuhan perekonomian itu yang menjadi fokus tugas kami Thomas Jiwandono lahir di Jakarta 7 Mei 1972 Thomas mengenyam pendidikan Master International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School Washington, Amerika Serikat termasuk studi sejarah di Heverford College Pennsylvania, Amerika Serikat dalam karirnya Thomas juga menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Deputi CEO Arsari Group tahun 2006 dan wartawan Indonesia Business Weekly tahun 1994 Sudaryono yang dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian lahir di Grobogan 23 Januari 1985 lulus dari IPB Doctor of Philosophy Finance and General 2020-2023 dan Swiss Chairman University Master of Business Administration 2015-2018 dalam karirnya Sudaryono merupakan CEO Garuda TV sejak 2018 Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia sejak 2021 Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA sejak 2021 hingga 2025 Dia juga merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Wakil Sekjen Partai Gerindra 2020 hingga 2025 Sementara Yulia Tanju merupakan ASN di Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sebagai PLT Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Pengamat politik Universitas Al-Asar Ujang Kumarudin menilai masuknya tim sinkronisasi ke pemerintahan untuk memuluskan transisi pemerintahan Jokowi Maruf ke Prabowo Gibran Kompromi antara kekuatan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang akan berakhir masa jabatannya Oleh karena itu ya perlu politik akomodasi bagi orang-orangnya Pak Prabowo untuk katakan dilantik lebih dulu lebih awal di kabinet Pak Jokowi menjadi Wakil Menteri jadi ya apa bergainingnya komprominya ya tentu ya pemerintahan nanti berjalan dengan mulus berjalan dengan baik berjalan dengan aman sehingga nantipun ketika Pak Jokowi misalkan punya keinginan punya titipan gitu kepada pemerintahan Pak Prabowo yang baru ya bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo jadi ya Prabowo mempunyai program prioritas seperti makanan bergisi gratis dan sejumlah program lain yang dikampanyekan dalam pemilu 2024 ketiga wamen yang dilantik telah mengeklaim mereka dipersiapkan untuk masa transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo tim liputan Kompas TV dan saudara kita perbincangkan terkait dengan Presiden Jokowi Dodo yang kurang dari tiga bulan masa jabatannya ini sudah melantik tiga wakil menteri di kabinetnya benarkah kemudian ketiga wamen ini dipersiapkan untuk mempersiapkan transisi ke pemerintahan terpilih berikutnya kita bahas malam hari ini saudara bersama dengan Esther Sri Astuti peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF dan juga nantinya akan bergabung bersama kita Ali Mohtar Ngabalin tenaga ahli utama KSP saya ingin ke Mbak Esther dulu selamat malam Mbak Esther malam Mbak Livi dengan niluh ini Mbak Esther oh Mbak niluh ya mohon maaf tadi informasinya dengan polisi Mbak Esther ini kalau Anda melihat ya bahwa di masa transisi Presiden Jokowi ke nantinya akan ke Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik Oktober nanti apa yang Anda lihat kalau kita bandingkan dengan pada masa transisi sebelumnya itu dari Pak SBY ke Pak Jokowi bagaimana drastis sekali perubahannya atau seperti apa ya jadi kalau saya lihat ini memang masa transisi untuk dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini kan cukup lama ya gitu nah sementara banyak program-program dari Pak Prabowo yang sudah dikampanyekan gitu nah sehingga mungkin untuk memuluskan ya dari program-program yang sudah dicanangkan dikampanyekan kepada masyarakat nah dan untuk memastikan bahwa program itu jalan maka dilantiklah ya woman ataupun woman-woman yang lainnya untuk memastikan bahwa program kedepannya ini berjalan dengan lancar gitu kalau Anda melihat memang tiga kementerian itu jadi hal yang sangat strategis bagi pemerintahan Pak Prabowo karena tiga yang dilantik ini woman-nya ya pasti kalau kita bicara tentang kementerian keuangan kementerian keuangan yang memegang anggaran gitu ya budget dari semua kementerian gitu dan lembaga negara nah oleh karena itu ya pasti ini adalah posisi strategis apalagi untuk melihat program-program Pak Prabowo kedepannya juga sangat luar biasa ya dan ini butuh anggaran yang sangat fantastis juga gitu Mbak oke bagaimana dengan kementerian investasi juga kementerian pertanian Mbak Estor ya betul jadi kalau kita lihat dari sisi fiskal ya ruang fiskal Indonesia ini saat ini relatif lebih kecil ya daripada tahun-tahun sebelumnya gitu kenapa? karena kita lihat bahwa penerimaan negara dari tahun ke tahun itu turun cenderung turun dan sekarang kalau ditunjukkan dengan data ya tax ratio itu berkisar sekitar 10% gitu ya nah sementara ke depan itu sudah ditentukan ya program-program pemerintah seperti IKN kemudian makan siang gratis sebelum lagi pembangunan rumah sakit BPJS yang dengan standar yang sama tidak ada perbedaan kelas dan seterusnya nah sehingga ini program-program ini menurut saya membutuhkan dana yang tidak sedikit nah makanya harus ada orang yang punya integritas kompetensi serta dipercaya oleh Pak Prabowo untuk bisa bahwa sosok ini mampu ya menjalankan program-program tersebut dan memastikan program tersebut berjalan dengan sangat lancar dan efektif nah terus kemudian satu lagi adalah sosok ini harus punya dukungan politik karena posisi menteri keuangan atau posisi menteri-menteri yang lainnya itu adalah posisi yang politis sudah bergabung bersama kita juga Bung Ali Motar Ngabalin tenaga ahli utama KSP selamat malam Bung Ali oke oke sudah bergabung bersama kita petang terima kasih dulu apa kabar sehat juga saya mau nanya dulu ini sebenarnya apa sih urgensi harus melantik tiga wamen di sisa jabatan tiga bulan untuk Pak Jokowi ini ya tiga alasan penting yang harus dijawab itu Nilo ya jadi yang pertama ini menjadi presiden tentu berkepentingan dan ini usernya adalah pemerintah presiden ya jangankan tiga bulan tugas-tugas pelayanan itu hitungannya bukan bukan bulan bukan minggu bukan hari tapi by jam tugas-tugas pelayanan itu karena itu seperti tadi kayak kami ini ya seperti ini kan setelah pelantikan itu kita mesti kembali lagi di KSP kemudian harus menemui pelayanan yang begitu banyak antri teman-teman dari daerah soal tanah soal ini soal ini segala macam jadi kalau ditanya kenapa ya tentu saja karena presiden punya kepentingan punya kepentingan dalam urusan seperti ini dan yang kedua dan yang kedua harus ditahu bahwa kami tidak menggunakan istilah transisi pengalihan kekuasaan sebagai kelanjutan dari sebuah pemerintahan yang pertama kali terjadi Indonesia ini Prabowo sama Pak General Prabowo ya Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih dan presiden Prabowo hari ini Jokowi adalah dia berkelanjutan jadi itu menjadi penting dalam tiga kementerian yang luar biasa menjadi pusat perhatian Bapak Presiden dalam delapan bulan terakhir ini Menteri Keuangan Menteri Pertanian dan Menteri Investasi BKPM Bung Ngabalin begini banyak orang melihat bahwa ini adalah langkah Pak Prabowo untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya duduk di pemerintahan untuk memastikan nanti kalau Anda tidak mau menyebut sebagai transisi tapi kemudian kita sebutnya keberlanjutan nanti pemerintahan ini pemilihan mereka memang atas dasar itu oh iya kalau itu terjadi dimana masalahnya kalau itu terjadi ya memang harus begitu kekuasaan negara itu harus diurus oleh orang-orang yang dipercaya orang-orang yang memiliki kompetensi mengurus negara melayani masyarakat loh ini jadi kalau kalau itu yang terjadi ada masalah apa dengan 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 situasi seperti hari ini dan karena itulah maka perbincangan koordinasi antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo harus intensif dan mau dan tidak mau sustainable program sustainable berbagai kebijakan-kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu memang harus terjadi seperti itu negara demokrasi dengan sistem presidensil begitu nih lo oke baik jadi ini memang untuk untuk ini ya masa transisi kekuasaan ya dari Pak Jokowi kepada Pak Pemerintahan ya ya transisi pemerintahan tadi saya ke Mbak Esther dulu Mbak Esther kalau kita lihat ya ini misalnya dari apa yang terjadi secara ekonomi kita lihat ada warisan utang dari periode Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo nah kalau kita lihat ya anggarannya ini dibandingkan dengan dibandingkan penerimaan negara pada 2025 itu mencapai 43,4% begitu Anda sendiri melihat itu bagaimana warisan secara ekonomi dari Pak Pak Jokowi kemudian nanti ke Pak Prabowo ya ya benar seperti itu Mbak ini loh kebetulan kami juga di Indep sudah memberikan ya satu analisis bahwa sebenarnya Presiden baru tapi persoalan lama gitu artinya persoalan-persoalan yang lama sudah terjadi itu masih belum terselesaikan dengan baik ya nah yang kedua dari data ya trend data itu menunjukkan bahwa utang itu makin lama makin tinggi gitu nah sehingga ini perlu satu apa satu manajemen utang ya yang baik gitu ya jadi jangan sampai nanti utangnya makin tinggi ya tetapi tidak untuk kegiatan produktif karena selama ini kita sudah gali lubang tutup lubang gitu Mbak oke nah jadi ini kalau Anda melihat bagaimana beratnya di sisi ekonomi kemudian bagi pemerintahan Pak Prabowo nanti ya jadi kalau saya melihat dari pelantikan tiga wamen ini ya pertama menteri wamen keuangan itu artinya mengatur anggaran supaya budget itu lebih efisien dan lebih efektif digunakan nah yang kedua wamen investasi artinya bahwa yang namanya investasi itu harus ditingkatkan gitu karena selama ini pertumbuhan ekonomi hanya didrive dominanly dari konsumsi rumah tangga sekitar 53% itu didrive dari konsumsi rumah tangga sementara dari investasi itu masih relatif sangat kurang gitu ya apalagi ekspornya nah yang ketiga itu wamen pertanian kalau kita lihat data impor pangan ini dari tahun ke tahun itu masih relatif meningkat gitu ya nah artinya pengendalian pangan terus mendorong investasi masuk ke Indonesia dan mengendalikan atau memanage dari budget ini harus dilakukan oke termasuk juga ada beban defisit APBN ini diperkenalkan 2,7% Anda merasa masih cukup aman untuk pemerintahan Pak Prabowo nanti maksimal 3% jadi masih dalam koridor 2,7% dekat sekali ya ke 3% ya Mbak Esther saya ke Pak Bunga Balin dulu Bunga Balin kalau kita bicara di bidang keuangan investasi dan pertanian begitu memang 3 hal itu adalah jantungnya pemerintahan nanti Pak Prabowo Gibran iya karena itu makanya tadi dari awal saya bilang bahwa seperti Mas Tommy ya itu kan dipunya latar belakang dia expert dalam bidang keuangan dalam bidang ekonomi dan kalau ini menjadi penting kita ingat benar pada waktu sinkronisasi kemarin itu salah satu kementerian yang pertama kali didatangi itu adalah Menteri Keuangan dan itu tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Esther tadi menjadi penting menjadi penting karena global ekonomi dan strategi keuangan kita untuk pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Jenderal Prabowo dan Mas Gibran ini adalah bagian yang tidak terpisah tidak terputus tapi dia apa yang kita sebut dengan sustainable program jadi dia berkelanjutan dimana-mana menjadi masalah yang harus dihadapi tentu harus orang-orang yang memiliki ekspert yang luar biasa karena perjalanan cepat dan panjang dari 10 tahun Presiden Jokowi ini harus betul-betul diantisipasi bagi pemerintahan baru begitu di bidang di bidang pertanian food estate itu juga ramai di perbincangan apa sih yang kemudian di ini kan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya kalau begini ya kalau terkait dengan masalah Wakil Menteri Pertanian maksud dari Yono saya tahu betul ini beliau ini saya tahu betul karena waktu beberapa tahun yang lalu itu kami sama-sama saya masih juru bicara Prabowo Hata pada waktu itu dan yang kedua maksud dari Yono ini adalah orang yang punya latar belakang pertanian dan pada waktu Bapak Prabowo itu menjadi ketua umum HKTI mereka ini menjadi pengurus-pengurus inti karena itu jangan lupa bahwa masalah yang memang harus ditangani dengan baik itu bagaimana menyiapkan kantong-kantong pertanian terbaik bagi pemerintahan baru karena bicara tentang perut rakyat Indonesia itu sebabnya ketika kemarin saya juga berkomunikasi dengan Pak Amran memang harus di-backup dan saya yakin benar dalam urusan angkat-mengangkat seperti para menteri wakil menteri seperti ini saya tahu betul alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan Bapak Presiden Joko Widodo di samping memang lagi-lagi saya harus katakan bahwa ini adalah dalam rangka sinkronisasi persiapan pemerintahan dan baru di kantong-kantong kementerian lembaga yang memang dipandang sangat penting oke baik Mbak Esther kalau Anda melihat misalnya dari pembangunan IKN terakhir ini singkat saja Mbak Esther bagaimana Anda melihat peluangnya ini bisa terus berlanjut di pemerintahan Pak Prabu ya kalau bangun IKN kan sama dengan budgetnya dengan makan siang gratis ya in total ya nah menurut saya akan lebih ringan nanti buat pemerintah dan buat APBN kalau kita bisa mengundang investor dari luar maupun dari dalam artinya tidak hanya dibebankan pada APBN kasihan sekali nanti APBN kalau terlalu sementara sekarang kita lihat investor juga belum banyak ini bahkan investor luar belum ini lu saya jelasin itu sebentar nanti ya singkat saja Bung Ngabalin oke jadi begini jangan dilupa bahwa semua bangunan-bangunan inti dasar pembangunannya lingkungan bangunan-bangunan inti itu dalam tahap pertama ini mencapai 100% saya setuju dengan Mbak Esther tadi bahwa bangunan-bangunan inti dan dasar itu adalah bangunan strategi yang harus dijaga tingkat kemampuan sekuritinya oke itu sebabnya kenapa hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari betapa alokasi anggaran pendapatan belanja negara oke setelah pemilu kemudian situasinya aman dan segala macam tahap pertama selesai kemarin ingat Bapak Presiden menyebutkan dari seluruh bangunan yang akan dibangun jangan pernah kita berpikir 3-4 tahun tapi dia adalah pembangunan yang berkepanjangan berkelanjutan karena itulah maka setelah semua selesai pada tahap kedua ini para investor dia sedang berantri untuk ikut datang karena apa karena perpres baru telah diterbitkan oleh Bapak Presiden kemudian jaminan-jaminan terhadap investor untuk bisa menginvestasikan semua harta mereka di IKN ini adalah jaminan bagi pemerintah dan jangan lupa yang terakhir IKN ini adalah proyek negara bukan proyek siapa-siapa jadi tidak perlu ada kekhawatiran Bunga Balin kemarin Pak Jokowi ke Dubai gimana hasilnya itu kita tunggu nanti malam waktu Indonesia kita sudah bisa dapat jawabannya saya pastikan kepada NILU saya akan bagi lebih awal ke Kompas TV oke terima kasih Bunga Balin Mbak Esther Anda optimis ya dengan pemerintahan Pak Prabu Gibran ya saya melihat harus optimis ya saya optimis nanti akan sampaikan feedback ataupun saran jika ada memang yang harus disampaikan gitu ya untuk supaya pertumbuhan ekonomi tetap tercapai oke baik tentu kita akan nantikan ya bagaimana jalannya nanti pemerintah Pak Prabu Gibran yang dalam 3 bulan lagi masa peralihan itu akan dilakukan terima kasih Mbak Esther dan juga Bunga Balin sudah berbagi pandangan disampai Indonesia malam di Jawa Tengah di Jawa Tengah kami tinggi tapi disini kami agak sedikit lebih rendah dan kami berterima kasih karena saya bisa melihat oh ternyata angka saya ada di situ jadi itu jadi itu akan menjadi bahan evaluasi buat tim kami karena kan di Jawa Tengah kami tinggi tapi disini kami agak sedikit lebih rendah bukan sedikit tapi memang sangat rendah jadi ini nanti kami akan melakukan evaluasi antara tim Jakarta dan tim Jawa Tengah oh condongnya kemana sabar 27 Agustus ya ya yuk saat menangkap mengumpulkan dan mengolah peristiwa kami kerahkan upaya terbaik ketika menyampaikan berita serta informasi kami tak sekadar menyapa ada referensi aspirasi juga inspirasi yang menjadi misi Sapa Indonesia di Kompas TV independen terpercaya apakah hasil survei mempengaruhi langkah KS untuk maju di Jawa Tengah bagaimana strategi PDIP mempertahankan kandang banting lewat pencalonan Gubernur Jawa Tengah kita akan bahas bersama Dede Prayudi politisi PSI Mas Suki selamat malam ya selamat malam Pak Livi ada juga Seno Bagaskara politisi PDIP Mas Seno selamat malam malam Mbak Livi semuanya selamat malam malam dan juga Vincent Sius Giti Arko Mas Vincent saya ke Mas Suki dulu ya Mas Suki jadi hasil survei unggul di Jateng respon KS apa? ya itu tadi ya tentunya semuanya itu kami rekam terus ya kami terus memonitor survei-survei yang bermunculan belakangan ini ya dan monitoring ini belum akan selesai sampai dengan nanti kalau nggak pertengahan ya bahkan sampai dengan panggung kedua dari bulan Agustus mendekati tanggal pendaftaran begitu jadi begini Pak salah satu kriteria yang ditetapkan oleh Mas Kaisang oleh PSI secara kelembagaan untuk mengusung calon baik itu Mas Kaisang sendiri atau yang lain itu adalah sensibilitas dari si calon kepala daerah tersebut nah ini kan indikatornya adalah likabilitas di survei-survei yang kami anggap kredibel gitu ya yang terdaftar di Persenti misalnya dan Litbang Kompas adalah salah satu yang kami anggap juga sangat-sangat kredibel dan bahwa kemudian Mas Kaisang menurut Litbang Kompas itu cukup rendah di Jakarta ini tidak membuat sekonyong-konyong kami memutuskan Mas Kaisang tidak akan maju di Jakarta bahwa kemudian survei Mas Kaisang yang paling tinggi di Jawa Tengah ini juga tidak sekonyong-konyong membuat kami memutuskan Mas Kaisang akan maju di Jawa Tengah jadi semuanya masih berproses apalagi di internal PSI sendiri yang baru menyetor menyetor nama-nama yang di jaring dan di bawah itu baru di Jakarta jadi 6 kabupaten kota ya DPD-DP-DPSI dari Jakarta Utara Timur Barat Pusat Liga ke Pulau Seribu itu sudah menyetor masing-masing 5-6 nama ke PSI Provinsi DKI Jakarta ya atau DKI sementara di Jawa Tengah ini plenonya belum selesai masih berproses jadi selain kami melihat keluar ya opini publik ya melalui survei survei incredible tadi kami juga melihat ke internal kami dan ini sekarang sedang berproses jadi tentu saja survei-survei ini menjadi bahan pertimbangan Pak Ligi dan sampai dengan saat ini kami masih ya masih menunggu sampai dengan proses di internal selesai dan survei yang kami lihat itu bukan hanya kedudukan saat ini Mbak Ligi tapi juga trendnya jadi bisa saja trendnya tinggi tapi menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu nah ini juga kami perhatikan atau yang sekarang tapi juga menunjukkan penaikan dari waktu ke waktu dan ini juga kita perhatikan karena kan sampai dengan hari ini ini apa namanya tanggal pendaftaran itu masih ada kurang lebih 40 hari dan kami ingin menggunakan waktu tersisa sebaik mungkin 40 hari kalau PSI surveinya Kak Esang oke lah di Jawa Tengah lalu apa kabar dengan PDIP Mas Eno Kaneng Bateng nih ya terima kasih Mbak Ligi jadi kita tentu mencermati semua dinamika usulan masukan termasuk hasil-hasil survei yang bermunculan tapi kalau merujuk pada hasil survei per hari ini tentu masih terharu dini untuk menyimpulkan apakah akan memiliki kepastian kemenangan atau tidak karena berbagai survei yang muncul kan juga deviasi nama-namanya juga terus berubah artinya ada satu survei yang misalnya mengatakan ada yang di top ten itu berubah-ubah yang kabilitasnya namanya masih sangat dinamis hari ini tapi kami yakin bahwa itu juga tidak terlepas dari faktor popularitas bagaimanapun dengan elektabilitas tersebut popularitas misalnya nama-nama yang di atas Mas Kaisang Pak Lutfi itu kan menunjukkan popularitas yang sangat tinggi artinya sudah ada banyak masyarakat Jawa Tengah yang mengenal nama-nama itu sedangkan kader Jawa Tengah kader PDP Jawa Tengah harusnya juga masuk dalam top 3 paling tidak Mas Eno ya artinya dalam metode saintifik yang kami baca di survei tersebut kalau dibandingkan misalnya dengan nama-nama kayak lain masih banyak masyarakat Jawa Tengah yang masih belum mengerti bahwa besok itu benar-benar akan ada pilih karena di tanggal sekian bahwa itu akan terjadi wilkada lagi dan bahwa nama-nama yang maju semua juga belum pasti sehingga pasti faktor popularitas jadi penting oke artinya gini Mas Eno maaf saya potong kalau dari hasil survei Litbang Kompas tidak ada kader PDIP yang paling tidak masuk ke 3 besar begitu artinya ini gak jadi ancaman buat PDIP enggak artinya begini persoalannya yang hari ini kami sampai sekarang masih belum menentukan secara definitif calon gubernur kami artinya mesin politik yang bekerja entah itu dari mana saja yang kemarin sudah ikut bekerja pada saat milek dan kita mendapatkan kehormatan untuk memenangkan milek kembali itu belum kemudian memanaskan mesin untuk satu nama tertentu karena kami merasa bahwa di Jawa Tengah ini harus ada kristalisasi aspirasi dulu yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah seperti apa problem-problemnya apa saja nah Kompas mulai menjawab memberikan jawaban apa yang harus dijawab sehingga kemudian masyarakat akan bisa kelihatan mana yang dibutuhkan baru kita cocokkan dengan calon yang kita usung nah masalahnya nama-nama yang kita usung ini kan memang nama-nama yang punya kredibilitas dan kompetensi yang cukup untuk bicara menjabat sebagai gubernur artinya track record pengalamannya di kepemimpinan pemerintahan ini sudah mencukupi mas Hendi misalnya wali kota Semarang dua periode sekarang kepala LKPP di eksekutif sangat mumpuni kemudian ada nama misalnya yang kita munculkan dari bawah ada Pak Andika Perkasa mantan Panglima TNI yang secara manajerial kepemimpinan tentara militer sangat mumpuni nama Mas Bompong Pacul masuk misalnya itu juga sangat ikonik di legislatif nah nama-nama ini adalah bentuk cerminan kami ingin bertanggung jawab terhadap kepemimpinan jalannya birokrasi dan pemerintahan di Jawa Tengah tapi nama-nama tersebut gak masuk ke top survey gak apa-apa Mas Enok gak masalah buat kami di pada saat di periode saat ini di pemilu itu bukan siapa cepat dia dapat tapi memang butuh kematangan berpikir dialektika diskursus yang simpatnya diskursus publik bukan sekedar diskursus elit dan itu memang butuh waktu untuk sampai ke tahapan itu saya ke Mas Vincent ya Mas Vincent jadi apa yang membuat nama KS Sang itu bisa masuk ke puncak top of mind Cagup Jatang dari para responden ya kalau membaca hasil survey ini ya kami memang kalau tidak mau melihat adanya faktor Jokowi yang cukup kuat di Jawa Tengah itu termasuk untuk nantinya pemilihan gubernur artinya kalau kita lihat untuk sementara top of mind yang itu kan selain KS Sang kan juga ada Ahmad Lutfi dan walaupun tidak ada atau belum ada secara eksplisif dukungan dari Presiden Jokowi terhadap top of mind ini tapi toh dari beberapa narasi yang muncul dari beberapa simbol yang mungkin juga sudah tampak gitu ya memang ternyata untuk sementara pengaruh Jokowi ini tampak kuat begitu Mbak Lutfi Mas Winston tapi gini jatang itu kan identik dengan kandang banteng tapi kenapa tidak nampak ada kader internal PDIP yang kemudian masuk ke dalam top survey temuan Lutbang ya kita juga harus melihat dinamika politik yang terjadi setelah pemilihan Presiden 2024 gitu ya artinya ketika memang ada dinamika politik antara Jokowi dengan PDIP dalam Pilpres kemarin ternyata memang efek itu juga dirasakan dalam menyandung keadaan nanti begitu artinya secara pengaruh politik dalam tanda kutip mungkin ideologis gitu ya Jawa Tengah memang masih menampilkan PDIP sebagai perutnya yang kuat tapi untuk sosok mungkin hal inilah yang masih perlu dilihat lagi apakah secara politik masih kuat pengaruhnya tapi apakah juga bisa memunculkan sosok yang juga disukai oleh masyarakat karena kita juga perlu melihat ya baik gini Mas Vincent kan kalau kita lihat ya ada nama selebritas Raffi Ahmad yang juga masuk ke dalam survei meskipun tergolong kecil tapi cukup mengejutkan tapi yang jadi pertanyaan gini ketika ada nama Kaisang yang bahkan ada di top of mind ada masuk nama Raffi Ahmad artinya gini karakter respondennya tidak memikirkan rekam jejak sekedar popularitas kah? kita bisa melihat ini dari sisi yang lain bahwa memang masih ada sekitar 64% responden yang belum punya pilihan artinya di satu sisi kita bisa melihat bahwa setelah Ganjar Pranomo selesai dua periode di Jawa Tengah faktanya memang belum ada sosok yang ternyata disiapkan secara serius untuk di Jawa Tengah artinya masyarakat belum memandang ada sosok yang kuat disitu tapi yang kedua juga kita melihat kalau memang faktor Jokowi ini kuat dan juga faktor PDIP kuat bisa jadi masyarakat yang belum memilih ini juga menunjukkan istilahnya menunggu siapa sih sebenarnya yang akan didukung oleh Jokowi siapa sih sebenarnya yang akan didukung oleh PDIP atau poros politik yang lain nah munculnya nama Rafi Ahmad itu sebenarnya bisa juga dibaca atau beberapa nama yang populer itu dibaca dalam konteks bahwa dalam kekosongan tokoh ini masyarakat akhirnya sementara memandang bahwa yang populer saja oke artinya 64% gap masyarakat atau responden yang belum menentukan ini karena memang tidak punya banyak pilihan yang tersedia di Jawa Tengah untuk kemudian mereka usung begitu atau mereka pilih kita bisa melihat begitu karena sampai hari ini ya ketika kita merilis hasil survei dari wilayah lain di Jawa di Jawa misalnya memang kan apa istilahnya elektabilitas dari tokoh yang di Jawa Tengah ini lah yang relatif lebih kecil gitu ya dibandingkan misalnya wilayah lain memang situasi itu yang mungkin masih terjadi sampai saat ini di Jawa Tengah nah saya ke Mas Suki Mas Suki jadi katakan lagi nih dari penjajakan yang sudah dilakukan Kaisang sekarang di hasil survei Litbang Kompas itu kan ada di katakanlah puncak dari hasil survei tapi kemudian apa yang penjajakan sudah dilakukan PSI dengan partai politik lain untuk kemudian menetapkan siapa yang akan diusung di Jawa Tengah sudah sampai sana belum pembicaraannya sebenarnya sudah ya jadi begini komisi Indonesia maju dalam hal ini sudah hampir rampung kesepakatannya untuk memajukan Pak Irjen Lutfi begitu jadi apabila kemudian pada akhirnya misalnya PSI pada akhirnya memutuskan untuk memajukan Mas Kaisang di Jawa Tengah ini kan artinya memang harus ada renegotiation di dalam tubuh Koalisi Indonesia Maju kurang lebih seperti itu saya bocorkan sedikit perbincangan saya dengan Mas Kaisang waktu saya berbincang soal hasil survei di Jawa Tengah yang waktu itu pertama kali dikeluarkan oleh LSI saya pernah nanya ke Mas Kaisang Mas ini mau saya ramaikan aja nggak nih soal keluar Mas Kaisang di Jawa Tengah gitu ya lalu beliau menjawab wah jangan Mas saya nggak enak dengan Pak Irjen Lutfi sementara kesepakatan di KIP ini memang sudah hampir rampung saya katakan hampir rampung karena di dalam politik itu kan sebelum sampai dengan tanggal terakhir hari terakhir kita harus tetap menyediakan ruang untuk kemungkinan perubahan atau ketidakpastian itu selalu ada karena dinamikannya begitu cair sekali belakangan ini apalagi kita melihat tadi di survei tersebut itu hanya 7% walaupun paling angka-angka tetapi angkanya angka kecil gitu Mbak Lutfi sehingga kita masih mencermati terus survei-surveign kita melihat trendnya termasuk dari Bidbang Kompasca termasuk SMRC atau LSI atau Indikator dan lain-lain dan acuan kita nggak hanya dengan prolehin saat ini karena masih sangat mentah sekali ya elektabilitas saat ini untuk kita jadikan sebagai acuan untuk penguatan keputusan kalau itu gini pertanyaannya kalau tadi Anda katakan Kim sudah hampir pasti dengan Irjen Lutfi siapa wakilnya? nah ini belum pernah dibahas sebagainya jadi hingga dengan saat ini memang Kim itu sudah hampir pasti dengan Irjen Lutfi betul tapi soal wakil ini belum pernah dibahas sama sekali oke saya ke Mas Eno Mas Eno kalau Kim sudah hampir pasti dengan Irjen Lutfi siapa yang kemudian akan dimajukan PDIP adakah kemudian Kans beberapa pilihannya? ya kita belum ada keputusan yang definitif juga tapi kan kalau dari nama-nama yang muncul saya rasa sudah ada banyak yang mengejutkan nama-nama itu jadi misalnya yang muncul di media ada Mas Sengkar Priyadi ada Pak Andika Perkasa termasuk ada Mas Bambang Pacol itu nama-nama itu terus kita godok sembari kita terus melihat nama-nama dari internal yang lain yang mungkin dapat menjawab persoalan di Jawa Tengah bagaimanapun ikatan atau bonding Jawa Tengah dengan PDI Perjuangan ini kan cukup panjang artinya kami banyak berinteraksi di sana kami banyak kemudian melahirkan pemimpin daerah yang usianya relatif muda di sana sehingga tentu kami membutuhkan waktu untuk menjernihkan ini semua mana yang kemudian akan menjadi pilihan terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah saya sepakat tadi bahwa hasil survei maupun pembacaan yang kita lakukan hari ini itu memang pasti saya yakin sifatnya baru sementara ini ini akan ada dinamika ada perkembangan-perkembangan diskusi sehingga nanti akan semakin matang apa yang menjadi pilihan terbaik saya rasa posisi kami di situ kalau Kim sudah punya nama yang hampir pasti PDIP masih belum ada satu nama yang kemudian bisa dikatakan akan mengisi posisi cagup di Jawa Tengah tidak khawatirkah PDIP kemudian kandang banteng ini akan tergeser ya kami yakin bahwa kekuatan persatuan dengan rakyat itu yang utama artinya kami memang terbiasa dengan berbagai skenario kami disiapkan untuk menghadapi berbagai skenario tapi fakta elektoralnya di dalam pemilu legislatif yang lalu sebagai partai politik kami dipercaya untuk memenangkan kembali pilek artinya ini menjadi satu kepercayaan bahwa masyarakat masih memiliki ikatan yang dekat dengan PDIP mesin politik ini akan berjuang dan komunikasi politik dengan berbagai partai lain pun sampai hari ini masih terus kami lakukan dalam konteks Jawa Tengah masih ada waktu 40 hari politik itu cair dan juga dinamis kita nantikan nanti siapa yang akhirnya akan mengisi posisi cagup di Jawa Tengah dari Kim dari PSI dari PDIP kita juga nantikan hasil survei terkini dari Litbang Kompas nanti yang terbaru akan seperti apa terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam Mas Suki Mas Eno Mas Winsen selamat menikmati 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 menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Presiden Jokowi Dodo tak mempermasalahkan di mana Kaisang akan mencalonkan diri Menurutnya Jakarta dan Jawa Tengah sama saja Di Jawa Tengah bagus di Jakarta juga bagus karena ini kan semuanya wilayah Indonesia menangkapi Menangkapi sosok Kaisang yang lebih populer dibanding kader PDIP Ketua DPP PDIP Puan Maharani tak berkomentar banyak dia menyebut nama Kaisang juga dipertimbangkan oleh PDIP Menarik untuk dinanti siapa yang bakal maju di Pilgup Jateng? Apakah sosoknya dekat dengan lingkaran Jokowi dan Prabowo? Atau bakal tercipta kejutan di Pilgup Jateng? Tim Liputan Kompas TV Saudara hasil survei Litbang Kompas Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi dua tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi di Pilgup Jateng Faktor apa saja kah yang kemudian membuat kedua nama ini masih menjadi favorit di warga Jakarta? Benarkah hanya Ridwan Kamil yang jadi lawan seimbang untuk dua mantan Gubernur Jakarta tersebut kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Litbang Kompas sudah ada Mas Yohan Wahyu Selamat pagi Assalamualaikum Mas Yohan Selamat pagi Waalaikumsalam Mbak Disti Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera Mas Muhammad Iqbal Assalamualaikum Mas Iqbal Waalaikumsalam Mbak Disti Selamat pagi Mas Yohan semuanya Selamat pagi Mas Iqbal Iya Nanti juga akan bergabung menyusul ada juru bicara Badan Pemenangan Pilkada dari PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim dan juga dari Partai Golkar tapi nanti keduanya akan menyusul bergabung bersama dengan kita untuk berdialog bersama saya ke Mas Yohan dulu Mas Yohan ini kan kalau kita lihat ya memang Litbang Kompas ini di Pekan ini meneropong Pulau Jawa soal elektabilitas mulai dari Jakarta Banten Jawa Barat hari ini Jawa Tengah besok Jawa Timur nah saya ingin menanyakan nih yang wilayah Jakarta Nah kalau untuk di Jakarta sendiri ini bagaimana kan kita melihat ya nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama ini namanya masih top of mind lah masih teratas apakah kedua nama ini masih melekat kinerjanya selama menjabat sebagai gubernur dulu ini masih melekat di hati warga Jakarta Mas Yohan ya survei Litbang Kompas ini memang didesain pertanyaannya itu memang terbuka gitu ya jadi kita ingin menguji top of mind dari masyarakat Jakarta tentang sosok gubernur yang diidamkan itu siapa jadi memang kita tidak memberikan alternatif pilihan nama siapapun itu gitu ya pertimbangannya karena ketika survei ini dilakukan di akhir Juni kemarin itu belum memasuki masa pendaftaran partai-partai juga tidak ada yang secara resmi bulat gitu ya sudah memutuskan siapa pasangan calon yang diusulkan tidak semua partai gitu ya sehingga kita memang menguji sejauh mana memori masyarakat Jakarta ini tentang sosok gubernur yang diidamkan itu seperti apa gitu ya hasilnya memang nama Pak Anies dan Pak Ahok ini muncul sebagai dua nama teratas ya Pak Anies 29,8 Pak Ahok 20% gitu ya tapi kalau kita lihat dengan 400 responden dengan sampling error sekitar 5% sebenarnya angka 29,8 dan 20% ini tidak jauh berbeda anggap kata plus minus 5% misalnya Pak Anies minus 5% Pak Ahok plus 5% ini kan sama relatif sama ya artinya kalau kita simpulkan dari hasil ini dua nama ini memang menempati memori teratas masyarakat Jakarta pertimbangannya kalau kita lihat dari hasil survei di analisis prostabulasi itu memang rekam jejak sebagai mantan gubernur Jakarta lebih banyak mempengaruhi jawaban responden ya tentang sehingga muncul nama Pak Anies dan Pak Ahok yang kedua dua nama ini adalah mantan gubernur dan mantan kontestan pilkada terakhir di Jakarta 2017 keduanya memiliki porsi atau kuali pemilih yang relatif fanatik gitu ya jadi Pak Anies punya pemilih loyal yang relatif jumlahnya besarannya itu tidak jauh berbeda juga dengan Pak Ahok kalau kita lihat di hasil survei dari kelompok responden itu 39% itu pasti memilih Pak Anies jika Pak Anies maju jadi gubernur jadi calon gubernur di pilkada November nanti hal yang sama 34,5% responden itu juga akan pasti memilih Pak Ahok jika Pak Ahok maju di pilkada November nanti artinya memang kedua sosok ini punya pemilih loyal yang relatif sama tapi menariknya keduanya juga punya potensi resistensi yang sama Adisti jadi Pak Anies misalnya 17% itu tadi disampaikan Adisti ya itu tidak akan memilih Pak Anies hal yang sama 17% dari responden juga tidak akan memilih Pak Ahok ketika kita analisis resistensi ini memang ada hubungan yang kuat ya relasi yang kontra yang relatif relatif kuat antara pemilih Pak Anies dan pemilih Pak Ahok mereka yang resisten terhadap Pak Anies itu ya pemilih Pak Ahok hal yang sama mereka yang resisten terhadap Pak Ahok itu pemilihnya Pak Anies jadi memang terjadi hubungan yang kuat gitu ya antara Pak Anies dan Pak Ahok ini dari sisi kuali dari para pemilihnya masing-masing ini sementara kalau kita lihat nama-nama lain misalnya di posisi ketiga Pak Ridwan Kamil itu 8,5% artinya tidak ada lagi toko yang di atas 10% selain Pak Anies dan Pak Ahok untuk menjadi gubernur Jakarta berdasarkan memori masyarakat Jakarta gitu ya di hasil survei ini itu saya pikir itu menjadi temuan utama dari survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jakarta ini ya Risti nama yang teratas top of mind-nya ini adalah nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama yang kalau kita lihat memang keduanya ini merupakan pemimpin Jakarta pada eranya begitu ya dan ternyata kinerja dari kedua toko ini masih melekat di hati warga Jakarta ini tampaknya saya ke Mas Iqbal dulu deh Mas Iqbal respon Anda bagaimana melihat nama Anies Baswedan ini bisa dikatakan masih moncer masih ada di atas angin lalu bagaimana dengan nama Sohibul Iman masih mantap atau kemudian masih bisa diotak-atik sebenarnya Mas Iqbal Ya saya kira memang terbukti bahwa pilihan PKS itu tepat karena memang terbukti elektabilitas Mas Anies dengan pertanyaan terbuka itu saja sudah sangat tinggi apalagi pertanyaan tertutup nih misalnya hanya dua nama atau tiga nama ya kami yakin bisa menembus lebih dari 50% kedua Sohibul Iman memang belum masuk dalam to-off men karena memang surveinya bulan Juni ya jadi itu kan belum ada info bahwa pencana akan maju rata-rata nama-nama yang muncul itu kan nama-nama yang pernah memasang atau deklar gitu ya akan maju jadi memang kami melihat bahwa Mas Anies ini memang cukup besar peluangnya menang di Jakarta kenapa? karena Ahok dulu bisa hampir mengalahkan juga itu karena dukungan Pak Jokowi dan sekarang beliau tidak didukung Jokowi bahkan berseberangan dengan Pak Jokowi kira kekuatannya tidak sebesar dulu dan yang ketiga juga Pak Ridwan Kamil memang yang paling resisten itu apa? supporter sepak bola ini harus jadi pertimbangan kenapa? karena Jakarta ini markasnya pendukung yang berseberangan dengan yang didukung Pak Ridwan Kamil jadi itu juga jadi faktor menurut saya beberapa analisa para pengamat jadi saya melihat bahwa kalau Mas Anies dipasangkan dengan Soe Ibu Liman ini akan menjadi kekuatan yang cukup besar oke akan menjadi kekuatan yang besar tapi juga kemudian yang harus dipikirkan adalah kawan koalisinya siapa karena belum ada golden tiketnya juga Mas Iqbal sampai saat ini ya semua semua calon juga kan belum ada golden tiketnya ya tapi kami sudah berkomunikasi sudah ada lampu hijau kode alam untuk bisa deklar pasangan aman Anies Soe Ibu Liman oke baik saya ke Mas Iko Mas Iko belum ada satu partai politik pun yang punya golden tiket termasuk dengan PDI Perjuangan walaupun kita melihat nama AHOK Basuki Cahaya Purnama ini ada di posisi kedua yang tampaknya warga Jakarta ini masih melekat ya kan dengan kinerja AHOK pada saat memimpin Jakarta apakah PDI Perjuangan mempertimbangkan hasil survei Litbang Kompas ini? kami dari PDI Perjuangan sebenarnya sudah mengira bahwa hasil survei Litbang Kompas akan keluar seperti itu karena kami juga melakukan survei ya kan menggunakan lembaga-lembaga yang kredibel juga dari internal kami kami juga punya lembaga survei internal pada prinsipnya memang selalu Anies AHOK atau AHOK Anies dan kemudian baru Ridwan Kamil gitu dalam hasil survei tersebut jadi ini bukan suatu hal yang mengagetkan sejak awal memang sudah begitu tapi kan kita tidak hanya bicara soal elektabilitas kita bicara soal Jakarta yang membutuhkan 50% plus 1 ketika harus menang ya tidak bisa juga cukup di 35% kemudian yang lainnya dua calon lain pemainya 33 32 kemudian kita menangkan tidak begitu jadi artinya ada hitung-hitungan lain disitu tingkat penerimaan partai politik juga harus kita ingat bagaimana partai politik yang akan kita ajak kerjasama karena belum ada yang punya golden ticket tadi akankah menerima calon yang kita usung siapapun itu bisa AHOK bisa Pak Jarot bisa Pak Andika bisa Bu Risma dan bisa Bu Sri Mulyani tapi saya melihat hasil survei ini sebenarnya belum fix artinya belum bisa dikatakan siapapun yang menduduki apa namanya posisi teratas itu akan dipastikan menang karena belum ada yang mencapai 50% lebih tapi kita harus kembali lagi melihat bahwa harus diakui tadi seperti dikatakan orang masih teringat-ingat dengan rekam Jak Pak AHOK yang sukses membangun Jakarta tapi juga memang kita harus fair mengatakan bahwa itu juga terjadi pada Anies Baswedan ada tingkat kepuasan publik keduanya ketika memimpin itu cukup tinggi di atas 70% jadi artinya memang dua tokoh ini memang tokoh yang kita tidak usah bicara soal primordialisme kita jangan bicara soal politisasi agama kita bicara ansih tentang rekam jejak pencapaian kompetensi dua-duanya kompeten lah bisa dianggap kompeten oleh rakyat Jakarta jadi saya rasa ini masih juga seru di internal kami khususnya karena kami memang mengharuskan dalam tanda kutip menjadi kewajiban bagi kami untuk mengusung calon dari internal kami baik itu sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur jadi kita lihat nanti saja bagaimana atau ada kemungkinan juga kita bekerja sama dengan tokoh yang sudah mungkin namanya muncul seperti Pak Anies gitu ya atau tokoh lain kita jahat juga dari kolisi Indonesia Maju yang dikatakan akan bersatu dan lain-lain saya rasa tapi kok semuanya mengajukan nama calon gitu sekarang termasuk partiamat nasional misalnya ya kan yang tadinya tidak mengajukan nama calon jadi sampai sekarang sebenarnya semua masih cair dan mudah-mudahan dalam waktu dekat PDI Perjuangan bisa mengerucutkan nama yang terbaik untuk memimpin Jakarta dan menjahterakan rakyat Jakarta tapi kalau untuk PDI Perjuangan sendiri memang kan juga butuh kawan koalisi begitu ya kita melihat juga ada informasi ini ada komunikasi juga PDI Perjuangan dengan partai kebangkitan bangsa benarkah demikian apakah juga akan membahas soal duet koalisi ini di pilkada Jakarta memang kita menjalin komunikasi dengan semua partai politik semua partai tidak tutup kemungkinan ya baik itu yang dikatakan panggung depan atau panggung belakang dalam tanda kutip termasuk saya yakin dengan Partai Kadilan Sejahtera karena di Parlemen tentunya senior-senior saya dari PDI Perjuangan pengurus-pengurus DPP sering berkomunikasi dengan pengurus-pengurus DPP dari PKS jadi bukan hanya PKB juga PKS dan lain-lain dan juga kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama misalnya mungkin dengan memasangkan Pak Anies dengan calon wakil gubernur dari kita atau calon gubernurnya kita calon wakil gubernurnya Pak Sohwi Buliman ya kan Mas Iqbal ya kira-kira gitu ya tapi semuanya masih cair saya rasa semuanya masih cair karena memang waktu masih panjang tapi memang kita lihat akan sangat menarik apabila terjadi rematch gitu ya antara Pak Anies sama Pak Ahok karena sangat disayangkan kan keduanya karena aturannya membuat mereka tidak bisa bersatu bersama kalau bisa mungkin ya agak bisa melenggang lah gitu ya kira-kira ya tapi kita lihat lagi nanti dan juga ada faktor Kaisang walaupun hanya mendapatkan sekian persen oh satu ya jadi ya itu kan memang dapat diduga juga karena rakyat Jakarta ini kan tingkat pendidikannya agak lebih tinggi dari daerah-daerah lain gitu ya dan cukup kritis gitu terhadap apa namanya kinerja pemerintah pusat gitu misalnya Kaisang juga selalu di apa kaitkan dengan sebagai anaknya Presiden Jokowi jadi intinya saya rasa hasil survei lead Bank Kompas itu gak terlalu mengagetkan semua juga akan mengira seperti itu kira-kira jadi sudah sesuai dengan ekspektasi ya walaupun memang angkanya masih bisa berubah karena angkanya masih bisa berubah kemenangannya juga masih bisa ngangkat lagi yang dibawah bisa ke atas cuma kalau yang satu persen kayaknya susah oke baik oke tapi begini loh Mas Ciko semuanya masih bisa terjadi begitu kan kita akan lihat bagaimana politik ini masih dinamis masih cair begitu sampai nanti bulan Agustus dan juga November mendatang nah dari kemarin dari minggu kemarin tampaknya ini Mas Ciko ini kalau diundang ke Kompas TV sudah ada sinyal-sinyal ke PKS sebenarnya sebenarnya kalau PKS sendiri bagaimana ini untuk panggung depannya sendiri PKS dan juga PDI Perjuangan sendiri saya sebenarnya betul-betul menantikan ada pertemuan antara PDIP dan juga PKS ini Mas Iqbal ya secara memang semua masih dinamis tetapi untuk Jakarta DPP PKS sudah memutuskan bahwa nama yang kami usuk adalah Anies Soibul Iman tersingkat dengan Aman itu adalah sudah keputusan final jadi kami tinggal melaksanakan DPW, DPD, DPERA DPC DPERA dibawah sudah melaksanakan dan sekarang sudah berjalan teman-teman PKS di Jakarta kita sudah konsolidasi sudah masang baliho sudah masang spanduk ya di rumah masing-masing dengan gerakan relawan-relawan dan juga termasuk relawan-relawan Mas Anies jadi memang bagi kami ini sudah final karena kami juga sudah komunikasi dengan partai-partai yang siap mendukung Mas Anies jadi kami tidak mau berlama-lama jika tinggal menjalankan keputusan kenapa? karena kami juga punya datanya kami juga sudah sudah observasi bahwa pasangan Anies Soibul Iman ini akan menjadi pasangan yang sangat dasyat sangat kuat untuk memenangkan pilkada di Jakarta oke tapi kawan koalisinya siapa? itu kan yang masih menjadi pertanyaan kita semua Mas Iqbal iya sahabat dengan pasangan Anies Soibul Iman itu karena kami sudah bicara kan ada partai-partai yang tidak ingin dipublish tetapi kami sudah makan untuk mengusung pasangan Anies Soibul Iman ini dan cukup kursinya jadi kami bukan sekedar publis tanpa kuda-kuda gitu ya jadi kami sudah berkomunikasi bahkan sudah ada yang deklarasi juga tingkat wilayahnya dan kami optimis ya kemenangan itu akan kembali kita raih kenapa? karena tadi di Jakarta ini adalah basis teritorial PKS sebelum ada Pak Anies juga PKS sudah menang di 2004 gitu loh pernah menang gitu dan ini menjadi salah satu juga menjadi modal sosial dan modal kapital kami bagaimana apalagi yang diusung itu adalah kader atau pimpinan PKS tentu saja militansi kader PKS ini akan sangat dasyat untuk berjuang siang dan malam memenangkan pasangan ini oke oke kalau kita lihat ternyata tampaknya masih kekeh nih ya PKS ini gak mau diotak atik pasangan aman Anies Soibul Iman begitu ya nah gimana nih PDI Perjuangan harus mencari plan B semacam apa begitu untuk kamu di koalisi? selalu ada plan A, plan B, plan C gitu ya dan saya juga meyakini apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal tadi ya memang ada benarnya memang sudah menjadi keputusan yang final tapi kan masalah apa yang diinginkan oleh partai-partai lain yang dikatakan tadi sudah diajak untuk berkoalisi kan kita gak bisa mengatur 100% gitu jadi saya rasa masih selalu ada kemungkinan politik itu kan dinamis jadi pada prinsipnya tapi sampai hari ini PDI masih direpotkan dalam tanda kutip bagaimana mengerucutkan satu nama yang pantas untuk bisa menjadi pemimpin di daerah khusus Jakarta kedepannya jadi biarkan kami bekerja dulu disitu sambil menjalin komunikasi dengan yang lain nanti setelah kita mengerucutkan nama dan mendeklare siapa yang akan memajukan sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur itu kan tergantung nanti bagaimana pembicaraan dan kerjasama politik dengan partai politik lain namun tentu setelah ada survei Lidbang Pompas itu juga semakin menekankan bahwa memang Ahok pantas untuk dipertimbangkan sebagai prioritas untuk maju dan kita bisa menciptakan poros ketiga misalnya kalau memang tidak bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh atau koalisi yang sudah ada Ahok pantas dipertimbangkan kalau kita melihat survei Lidbang Pompas yang menempatkan nama Ahok ini di posisi kedua begitu ya setelah nama Anies Baswedan di posisi pertama termasuk juga nama usulan ini sudah dikantongi dan sudah masuk ke Ibu Ketua Umum? Betul, ada beberapa nama yang kalau tidak salah beberapa hari lalu senior saya Eriko Siterduga sudah menyapaikan bahwa ada empat nama dari internal dan satu nama dari eksternal yang sudah mengerucut empat nama itu ya ada Pak Ahok ada Pak Jarot ada Pak Andika dan Ibu Risma dan satu nama yang dari eksternal itu tadi yang itulah calon yang diusung oleh Mas Iqbal tadi Mas Anies Baswedan ya begitu ya jadi sudah ada mengkerucut ke empat nama dari kadar internal kemudian ada satu eksternalnya itu nama Anies Baswedan yang kita tahu sampai dengan hari ini elektabilitasnya masih unggul telak di Jakarta walaupun memang belum mencapai 50% begitu ya Mas Ciko Mas Iqbal saya ke Mas Yohan Mas Yohan ini kalau kita melihatkan ya yang menarik di sini juga tidak hanya soal Anies Baswedan kemudian ada Basuki Cahayapurnama tapi juga ada celah sosok baru ada nama Sri Mulyani Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kemudian ada nama Erick Tohir Ridwan Kamil dan Heru Budi Hartono bagaimana Litbang Kompas memotret ini? Ya seperti yang saya sampaikan ini pertanyaan top of mind jadi warga Jakarta tentu karena tidak kita kasih pilihan ya dalam questionnaire itu mereka bebas saja menyebutkan nama ya tapi memang nama-nama yang muncul ini tentu tidak lepas dari ini kan studi persepsi dan persepsi itu kan dipengaruhi dari konsumsi informasi ya sejauh mana responden itu mengkonsumsi informasi kalau kita lihat tentu nama-nama yang dimunculkan ini juga tidak lepas dari relasinya dengan kontestasi Bilkada Jakarta yang nama 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 penjabat Gubernur saat ini Pak Heru Budi Hartono juga sempat disebut-sebut bahkan Partai Demokrat juga menyebutkan akan wacana untuk mengusung Pak Heru demikian juga dengan Pak Erick Bu Sri Mulyani itu kan juga sempat disebutkan juga sebagai salah satu nama-nama yang masuk dalam bursa calon Gubernur Jakarta jadi ini sesuatu yang wajar gitu ya kalau kita lihat 30% dari responden itu undecided gitu mereka belum menentukan atau belum punya jawaban pilihan nama ketika dihadapkan daripada pertanyaan siapa calon Gubernur kalau sekarang ketika survei dilakukan itu pemilihan Gubernur gitu ya 30% menyatakan tidak tahu tidak jawab belum punya referensi nama gitu ya artinya memang pemilih sebagian pemilih Jakarta itu juga wait and see gitu ya karena memang belum ada calon yang resmi gitu ya ini tentu akan berbeda kalau desain pertanyaannya itu memang desainnya sudah tertutup artinya ini kita akan lakukan kita lakukan ketika KPU nanti sudah menetapkan pasangan calon resmi ya siapa yang akan berlagak dalam kontestasi pilkada 27 November nanti di Jakarta begitu oke kalau kita melihatkan nama Anies Baswedan nama Abbasuke Joya Purnama kemudian ada nama juga Ridwan Kamil yang kemudian sudah mengantongi surat tugas dari Partai Golkar di Jawa Barat dan juga di Jakarta Anda melihat kalau dari Litbang Kompas sendiri dari responden yang kemudian ditanyai begitu apakah memang Jakarta ini cenderung pemilihnya ini memilih sosok yang berpengalaman ataukah sosok muda jangan dijawab dulu Mas Yohan tetap lho bersama kami di Sapa Indonesia pagi usai jika saya belum tahu isinya apa ini lalu suratnya apa loh kok jadi calon gubernur lalala berbeda berbeda ini oh dua menginstruksikan saya sebagai bakal calon gubernur DKI atau bakar calon wakil gubernur DKI wih naik pangkat nih ha aduh nah itu suratnya yang paling bawah diulang 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 aja gak mau dilihat aja nih gak mau difoto nih foto dulu wah curang lho di perintah-perintah sebagai menginstruksikan menginstruksikan kepada saudara Haji Yusuf Amka sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta atau bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta itu surat instruksi nomor SI strip 76 strip Golkar strip 7 2024 ditandatangani pada tanggal 17 Juli oleh Bapak Erlangga Hartato dan Bapak Ludwig F. Paulus Bapak Erlangga Hartato susah juga ya gini ini kan saya juga kaget-kaget juga nih kenapa jadi berubah nih dari cawagub sekarang jadi cawagub nih berarti tugasnya saya gak ngerti nih kenapa jadi berat nih gitu tapi ya tanggapan saya yang pertama inna lilahi wa inna lilahi roji'un pasti dari Allah kembali kepada Allah itu aja udah gak ada apa-apa ini pekerjaan berat kalau Allah berkehendak yang berat bisa jadi ringan tapi kalau Allah tidak berkehendak yang ringan pun jadi berat itu aja pengennya perpasangan dengan siapa sih Pak kalau misalkan jadi calon gubernur atau jadi calon wakil gubernur kalau calon wakil gubernur kan sudah bilang dari Pak Ketua Umum kepengen saya dengan Mas Kaisang tapi kalau saya menempatkan diri saya saya nih kayak mungkin temen-temen masih tau gak Kunci Inggris tau gak Kunci Inggris hama apa aja bisa pas saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang ya kan saya bisa wakilnya Pak Ahok saya bisa wakilnya Pak Anies siapa saja gitu bahkan kalau Pak Ritwan Kamil juga mau saya bisa nyesuaikan diri saya gak ada masalah gitu kalau jadi calon gubernur wakilnya kan waduh ini kepikir aja juga belum nih baru hari ini tapi gini ya saya kalaupun kalaupun ditugaskan sebagai calon gubernur ada beberapa nama yang menurut saya yang bisa menemani saya yaitu Saudara Budi Jiwandono Budiman Sujat Miko atau Marwar Sirait itu juga cukup baik tapi kalau ada dua tokoh agamis yang menurut saya kalau saya didampingi jauh lebih bagus satu Wakil Ketua Umum PBNU yaitu Habib Hilal kebenaran memang guru saya dan saya juga bendahara di NU dan satu lagi sahabat baik saya ya yang tentunya seorang Kiai yang nasionalis yaitu Ustadz Dasa Atlatif gitu pasti kita duet yang satu mengingatkan saya yang satu saya kerja gitu jadi saya harus diingatkan gitu kalau Pak Lanceri sebenarnya lebih serp pengen jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur saya lebih serp jadi rakyat biasa kalau ditanya ya surat instruksi ini berarti Bapak diperintahkan juga untuk meningkatkan elektabilitas ini gimana Pak? ya ini mau nggak mau elektabilitas saya pun masih bingung saya nggak ngerti ini proses politik harus bagaimana ya saya harus belajar kepada senior-senior dan saya minta arahan tapi saya selalu berprinsip begini selama niatnya lilahi ta'allah pasti ada jalan ya kalau ini memang untuk kebaikan dan warga Jakarta mau saya insya Allah kita akan berikan yang terbaik tapi yang seperti saya bilang saya tidak menjanjikan memberikan menyuap rakyat warga dengan logistik tapi saya menjanjikan Jakarta akan lebih baik rakyatnya akan lebih sejahtera ketertiban juga semua akan lebih baik dan semua akan lebih mudah terutama angkutan umum tidak boleh kayak misalnya busway yang sudah bagus MRT sudah bagus LRT sudah bagus tidak boleh waktu jeda tunggu sampai setengah jam atau satu jam minimal lima menit itu harus orang lama nunggu apalagi saudara-saudara kita yang pulang kerja menunggu kendaraan umum panas hujan semua itu jadi satu kesian mereka menderita untuk menunggu kendaraan umum kemudian kadangkala tidak dapat kendaraan umum harus pulang tengah malam dengan membayar lebih mahal membayar kendaraan umum yang lain grab aplikasi segala macam oh pasti itu tanggung jawab kita dimana ada kesenjangan sosial berarti ancaman terhadap kamtik mas oleh sebab itu saya selalu bilang sebelum ini saya sudah bilang kepada teman-teman kita pengusaha kalau dia mampu radius 200 sampai 500 meter dari rumahnya harus tidak boleh ada orang lapar mereka harus interaksi dengan warga dan harus berpartisipasi karena warga yang kenyang kamtik mas yang aman ya kan jadi kalau warganya lapar kamtik mas pasti enggak aman nah makanya saya lihat ini sesuatu yang baik buat golkar juga bagus luar biasa saya tidak mimpi dan golkar berani mencalonkan saya yang tentunya bukan siapa-siapa pertama terus saya juga seorang Tionghoa ya kan dan golkar tidak melihat perbedaan itu dan saya respect dengan golkar lepas dari segala apapun golkar telah berani meletakkan satu tatatan we are Indonesia itu aja saya bangga itu soal jadi enggak jadi enggak ada masalah percayalah masyarakat saya sudah berkiprah selama 67 tahun di dalam hidup saya dan hidup saya adalah hanya untuk pengabdian kalian percaya kalian pilih saya kalian gak pilih saya saya tetap berbuat untuk negeri yang tercinta ini itu ya terima kasih mas selain transportasi umum ada gak sasaran strategis lainnya yang mana ada APBD banyak kita akan bikin sekolah-sekolah negeri lebih banyak rumah sakit rumah sakit lebih banyak karena kita tahu pemerintah sudah membikin sekolah sebagian gratis ada rumah sakit gratis tetapi rumah sakitnya enggak cukup sekolahnya enggak cukup karena penduduk kita lebih banyak dan anak-anak kita yang mau sekolah itu susah mendapatkan sekolah dan kemudian juga anak-anak kita yang mau dapat BPJS pun ngantri bisa 4 jam kesian orang-orang yang sakit keburu meninggal kalau kita biarkan begini jadi uang APBD dipakai untuk bangun rumah sakit bangun sekolah bangun infrastruktur ya kita jangan simpen-simpen itu uang kembalikan untuk kemasalahan umat itu menurut saya dan juga menurut saya begini siapapun yang menang enggak jadi masalah saya sama Pak Anies teman saya sama Pak Hock teman kalau kami menjadi misalnya saya bertanding ya kan bersaing terus bertanding tapi untuk bersanding sama-sama kalau saya misalnya tidak memenangkan pertandingan saya siap jadi penasehat teman-teman yang menang tapi kalau kami yang menang tolong kami dinasehati itu saja kita harus letakkan demokrasi ini yang lebih baik yang lebih baru dan lebih terbuka jangan lagi demokrasi yang ada ini kita sulap dengan hal-hal yang tidak baik biarkan ini murni tulen jadi tanpa embel-embel kerja juga tanpa embel-embel kalau jadinya pakai cawe-cawe pasti kerjanya cawe-cawe Insya Allah saya akan bawa ini kalau memang Allah berhendak rakyat menghendaki kun faya kun saya akan kerja baik untuk keluarga Jakarta terima kasih ya selamat menikmati